Pendekar sejati jilid 16. Hanya sekali pandang saja Hai Giokhoan lantas menjawab, ku gitu, golok bergigi, dari Cio Keh Cheng di Tai Beng Ho terkenal nomor satu di dunia Kang O, saudara ini tentunya Siow Cheng Chu. Dari Cio Keh Cheng bukan? Pemuda gagah itu sangat senang, katanya mengingat kau pun kenal asal usul goloku ini, maka aku suka memberi kelonggaran padamu, bolehkah suruh keluar adik perempuanmu agar kami tidak menggeledah ke dalam rumah, dengan demikian kita pun tidak perlu main kasar. Keruan Giokhoan menjadi murka, tapi sebagai seorang yang sopan dan sabar, biarpun gusar ia tidak mencaci maki secara kasar, tanyanya kemudian, untuk keperluan apa kalian mencari adik perempuanku tiba-tiba teringat olehnya bahwa Cio Klo Cheng Chu dari Cio Keh Cheng mempunyai seorang sute yang menjadi Tosu dengan nama agama Heng Hong, maka dapat dipastikan Tosu yang berada di depannya inilah. Dengan cengar-cengir dia upo menjawab, adik perempuanmu membawa pulang seorang lelaki, namanya Sin Leong Sing, betul tidak? Bocah si Sin itu bermusuhan dengan kami, tapi adik perempuanmu membela bocah itu dan mematahkan Hoa Hiyatu Suhengku, maka kedatangan kami ini terus terang adalah untuk menuntut balas. Adik perempuanmu dapat kami beri kelonggaran, tapi bocah si Sin itu tak dapat kami ampuni, lekaskah suruh dia keluar menemui kami. Rupanya sesudah dikalahkan Sin Leong Sing di rumah Beng Jip Nio, kemudian mereka mengundang bala bantuan dan menyusul ke selatan, Tapi mereka tidak tahu bahwa Sin Leong Sing dan Hai Giok Kun sudah menyeberangi tiang keng menuju ke keng lem. Maka Hai Giok Hoan menjadi melengak mendengar rocehan di ye upo itu, padahal selamanya adik perempuannya tidak pernah mempunyai sahabat lelaki si Sin segala, tentunya orang ini sengaja ngaco belu. Maka dengan gusar ia lantas menjawab, kalian kawanan manusia rendah ini lekas enyah dari sini. Hi, hi, adik perempuanmu menyembunyikan lelaki memangnya kau takut diketahui orang? Kami justru mau masuk ke situ, kau mau apa ejek di ye upo? Kau cari mampus barangkali bentak Hai Giok Hoan, seret, kontan pedangnya menusuk. Namun di ye upo sempat mengelak, berbareng lantas balas menghantam. Maka terendus bawa mis darah oleh Hai Giok Kun, terkesiap hatinya, ia pikir hoa hiatu keparat ini agaknya lebih hebat daripada suhengnya, yaitu pok yang kian. Tanpa ayal Hai Giok Hoan lantas menggeser ke samping, menyusul pedangnya menabas ke bahu orang dan sekaligus memotong pergelangan tangan pula. Di ye upo tidak menyangka perubahan ilmu pedang Hai Giok Hoan yang cepat itu, untuk menarik tubuhnya ke belakang sudah tidak keburu lagi. Baru dia bermaksud menerjang maju untuk mengadu jiwa dengan lawan, tiba-tiba terasa suatu kekuatan dasyat mendorong dari belakang, terdengar Hem Hong Tojin membentak, mundur saja kau. Tau-tau ujung pedang Hai Giok Hoan terasa tergetar ke samping oleh tenaga pukulan Hem Hong Tojin, cepat Giok Hoan putar pedangnya, segera ia menabas pula ke bawah untuk mengarah dengkul musuh. Hebat juga ilmu pedang bocah ini, tapi gabungan Chiok Sutit dan di ye upo rasanya takkan kalah kuat, demikian pikir Hem Hong Tojin. Mendadak ia ayun sebelah kakinya, terang, dengan tepat batang pedang Giok Hoan tertendang oleh sepatunya yang berlapis besi, hampir saja pedang terlepas dari cekalan Giok Hoan, untung pegangannya cukup kencang sehingga tidak sampai kecundang. Pendangan Hem Hong Tojin ternyata berantai, kaki yang satu menendang, kaki yang lain segera menyusul pula, bahkan disertai lagi dengan pukulan, namun Hai Giok Hoan tidak kalah gesitnya, serangan Hem Hong itu luput semua. Di sebelah sana Chiok Tai Yeu dan di ye upo berdua segera bermaksud menyerbu ke dalam rumah, tapi mendadak Hem Hong Tojin membentak, nanti dulu. Kalian berdua yang mengerubut bocah ini, biar aku yang masuk ke sana. Seketika di ye upo tersadar, katanya, benar, biar susokmu saja yang masuk. Kiranya Hem Hong telah dapat menilai kekuatan Hai Giok Hoan, ia merasa tidak sulit bagi dirinya untuk mengalahkan Giok Hoan, tapi sedikitnya juga perlu beberapa puluh gebrakan lagi, sebaliknya de ye upo berdua jelas bukan tandingan Sin Leong Sing, apalagi kalau ditambah Hai Giok Kun. Begitulah Hem Hong lantas melancarkan beberapa kali serangan ganas untuk mendesak mundur Hai Giok Hoan, ketika Teh Yeu po berdua sempat menggantikan kedudukannya untuk menghadapi Giok Hoan, segera Hem Hong berkata, Kalian jaga bocah ini sampai aku kembali lagi ke sini. Ciok Tai Yeu adalah orang dogol, tanpa pikir ia ayun goloknya yang bergigi terus melancarkan serangan, tapi hanya sekali gebrak saja jari tangan Ciok Tai Yeu hampir tertabas kutung oleh pedang Hai Giok Hoan, untung di ye upo keburu menyerang pula sehingga terpaksa Giok Hoan menarik kembali pedangnya untuk menghadapi pukulan Hoat Hiat Tu lawan yang dasyat itu. Giok Hoan tidak berani gegabah, ia putar pedangnya dengan kencang sehingga di ye upo tidak mampu mendekat, dengan demikian berkuranglah daya pukulan lawan yang berhawa berbisa itu. Maju lagi, Ciok Heng seru di ye upo. Hati-hati dan tenang saja, bikin lelah musuh dulu. Benar jawab Ciok Tai Yeu sambil menubruk maju, betapapun bocah ini takkan lolos dari cengkeraman kita. Di ye upo memang lebih cerdik, dari gebrakan tadi samar-samar ia dapat melihat tenaga Hai Giok Hoan yang masih lemah karena baru sembuh dari sakit berat, tenaga dalamnya belum pulih seluruhnya. Maka dia memberi pesan kepada kawannya agar bertempur secara tenang dan tidak perlu terburu-buru akan menang. Giok Hoan menahan gusar sedapat mungkin, sambil mendingus tiba-tiba pedangnya menusuk ke depan melalui lubang yang tak terduga oleh musuh. Tapi di ye upo juga sangat licin, begitu pedang lawan berkelebat, segera ia melangkah mundur. Maka terdengarlah suara mendering nyaring memekakkan telinga, ternyata beberapa kali serangan pedang Hai Giok Hoan selalu kena ditahan oleh golok Ciok Tai Yeu. Kini Ciok Tai Yeu hanya main bertahan saja dan tidak menyerang, dia putar goloknya dengan kencang sehingga pedang Giok Hoan sukar menembus sinar goloknya, cuma 2-3 gigi golok Ciok Tai Yeu rompal juga oleh tabasan pedangnya. Sedangkan di ye upo tetap memainkan hoa hiat untuk mengelabui Hai Giok Hoan, bau amis darah yang memuakan itu makin lama makin tebal, tenaga Giok Hoan juga semakin berkurang, tiba-tiba ia merasa kepala rada pening. Cepat ia tenangkan diri dan mengerahkan tenaga dalam untuk menolak hawa berbisa yang tersedot ke dalam tubuh itu. Melihat Giok Hoan sudah mandi keringat, di ye upo sangat girang, ia bergelak tertawa dan berkata, ha, ha, sudah dekat waktunya. Giok Tai Yeu menjadi takabur pula dan terburu-buru ingin menang, tanpa pikir ia terus menubruk maju sambil membentak. Keparat, robohlah kau berbareng punggung goloknya lantas digunakan mengetok ke pundak Hai Giok Hoan. Bila mana ketokan ini kena dengan tepat, maka tulang pundak Hai Giok Hoan kalau tidak remuk tentu juga akan patah dan itu berarti ilmu silatnya akan punah pula. Tak terduga Hai Giok Hoan juga sengaja memancing musuh, ia pura-pura bergerak lamban, tampaknya sudah payah, tapi sebenarnya sudah siap pula dengan serangan balasan. Maka di antaranya berkelebatnya sinar pedang dan golok, terdengar Giok Tai Yeu menjerit kaget dan kesakitan, tangannya telah terluka dan mengucurkan darah. Namun setelah melukai Giok Tai Yeu, keadaan Hai Giok Hoan juga sudah lemah, dia terperosot jatuh. Nampak kawannya terluka, lalu kelihatan Hai Giok Hoan jatuh terduduk, Di Yeupo menjadi ragu-ragu sendiri dan khawatir pihak musuh sengaja memancingnya pula. Untunglah karena keragu-raguan Di Yeupo itu sehingga Hai Giok Hoan dapat lolos dari maut. Coba kalau Di Yeupo menubruk maju pula dan menghantam, tentu Giok Hoan akan mati konyol. Dalam keadaan setengah sadar menghadapi antara mati dan hidup itu, sedapat mungkin Hai Giok Hoan menarik napas panjang, lalu melompat bangun. Dengan si Ouyang Sin Keng yang terlatih, meski sudah lemah, tapi dapatlah ia memaksakan diri untuk bangkit. Ia gigit jari sendiri pula, rasa sakit itu membuat pikirannya jernih kembali. Saat itu Ciok Tai Yeu sedang membalut luka tangannya, segera Giok Hoan membentak, nah, sekarang bolehlah kita satu lawan satu, hayo majulah. Namun Di Yeupo menjadi jari, hanya dari jauh ia melontarkan dua kali pukulan. Sedangkan Ciok Tai Yeu menjadi murka setelah selesai membalut luka, bentaknya, keparat, biarku mampuskan kau dan baru saja akan menerjang maju, tiba-tiba lututnya terasa kesemutan seperti digegit nyamuk, ia jatuh terduduk. Saat itu Di Yeupo sudah dapat melihat keadaan Giok Hoan yang payah, tapi pada saat yang sama mendadak Ciok Tai Yeu jatuh terduduk tanpa sebab, seketika ia menjadi ragu-ragu lagi, ia tidak tahu mesti menyerang musuh saja atau menolong kawan lebih dulu. Segera Hai Giok Hoan bermaksud melarikan diri saja sebelum lawan menyerang pula. Tapi tiba-tiba seorang membentaknya, hendak lari kemana kau, bocah si Hai. Inilah aku ada di sini. Kiranya Hem Hong To Jin sudah keluar lagi setelah tidak menemukan seorang pun di dalam rumah, dengan rasa mendongkol yang tak terlampiaskan segera ia hendak melabrak Giok Hoan. Namun belum suaranya lenyap, tiba-tiba seorang bersuara nyaring telah menanggapinya, Hek Tometer, kau to su busuk ini tidak tahu malu, tiga orang mengerubuti seorang yang terluka. Ini hadapi aku lebih dulu di sini. Lalu muncullah seorang nona jelita dari semak-semak ke sana, siapa lagi di Akalau bukan Lei Seeng yang datang hendak mencari Hai Giok Hoan. Menurut perkiraan Lei Seeng, tentunya Hai Giok Hoan masih berbaring tak bisa berkutik karena sakitnya, tak tersangka setibanya di tempat tujuan dilihatnya Giok Hoan sedang menempur Chiok Tai Yeu dan Dieu Po dengan sengit, ia menjadi girang dan khawatir pula. Ia pikir Hei Giok Hoan pasti paham luwekang dari aliran yang baik, kalau tidak, mana mampu bertahan oleh serangan Jit Set Chiang Kiong Chao Bun, bahkan sekarang sanggup bertempur melawan dua orang yang kelihatan tangkas sekali. Munculnya Lei Seeng secara mendadak membuat Hem Hong Tojin terkejut juga, tapi ia pun tidak mengacuhkan lagi setelah mengetahui pendatang ini cuma seorang perempuan muda saja. Segera ia berseru kepada kawannya, Dieu Po, kau bekuk saja budak itu, budak ingusan begitu tentunya kau mampu memereskannya. Dalam pada itu Chiok Tai Yeu telah berbangkit dengan menahan rasa sakit, bentaknya kepada Lei Seeng, budak busuk, kau yang mencurangi aku bukan? Ini, rasakan goloku. Kiranya lutut Chiok Tai Yeu tadi telah terkena sebuah bewe hoa ciam, jarum yang sangat lembut, untung jarum ini tidak berbisa sehingga tidak membawa akibat buruk kecuali membuat gerak-geriknya kurang leluasa saja. Dan habis terkena jarum lembut itu segera Lei Seeng muncul, maka tanpa sangsi lagi Chiok Tai Yeu tau si nona yang menyerangnya dengan jarum itu. Dasar watak Chiok Tai Yeu memang berangasan, tentu saja ia menjadi murka setelah kena jarum itu. Maka begitu melompat bangun segera ia menerjang ke arah Lei Seeng. Em Hong Tojin menjadi malu juga oleh olok-olok Lei Seeng tadi, seperti kaum angkatan tua, terpaksa ia berlagak kreng dan mendengus, bocah si hai, asal kau tidak lari, sebentar aku hendak tanya kau dan takkan membuat susah padamu. Tai Yeu, boleh kau bekuk sekalian anak darah itu? Chiok Tai Yeu mengiakan, lalu membentak, budak busuk, lebih baik kau menyerah saja bila mana kau tidak ingin ku bekuk batang leharmu. Sedangkan He Giok Hoan lantas mengucapkan terima kasih kepada Lei Seeng yang telah membantunya, segera ia bermaksud menghadang Chiok Tai Yeu yang hendak melabrak Lei Seeng. Namun Em Hong Tojin telah membentaknya, kurang ajar. Suruh kau jangan sembelarangan bergerak, kenapa kau bergerak pula berbareng ia jemput sebuah batu kecil terus disambitkan. Seperti Chiok Tai Yeu tadi, dengan tepat lutut He Giok Hoan juga tertimpuk oleh batu kecil itu dan jatuh terduduk. Rupanya serangan Hem Hong Tojin itu sengaja dipamerkan kepada Lei Seeng. Tapi dengan mengejek Nona itu telah berolok-olok, huh, menyerang orang yang sudah terluka, hebat benar kau tosu busuk ini. Budak busuk, kau berani mengorceh? Kau mau menyerah atau tidak bentak Chiok Tai Yeu dengan gusar? Hektometer, kau punya kepandayan apa, berani suruh aku menyerah? Kau menggunakanku gitu, agaknya kau orang Chiok Kehceng dari Tai Benghau yang terkenal jengek Lei Seeng. Baiklah, boleh coba saja gunakan golokmu, lihat saja apa mampu melukai aku? Kurang ajar. Agaknya kau sudah bosan hidup teriak Chiok Tai Yeu dengan murka, goloknya diangkat dan segera ia membacok. Hi, hi, boleh kau coba dulu jawab Lei Seeng sambil menyambut serangan orang? Di tengah berkelebatnya sinar golok, mendadak terpancar pula cahaya emas yang menyelaukan. Em Hong terkejut dan berseru, awas, Tai Yeu. Belum lenyap suaranya, tahu-tahu Tai Yeu merasa pergelangan tangannya kaku kesemutan, entah dengan care bagaimana ternyata Lei Seeng dapat menyampuk goloknya ke samping, bahkan dengan cepat luar biasa golok bergigi itu pun sudah dirampas oleh nona itu. Bahwasannya Lei Seeng dapat menyampuk golok dengan tangan tanpa terluka, hal ini membuat Hem Hong Tojin melongo kaget. Sekonyong-konyong teringat satu orang olehnya, diam-diam ia membatin apakah mungkin nona ini adalah anak perempuan orang itu. Dalam pada itu Lei Seeng telah melemparkan golok rampasannya itu ke tanah, katanya sambil tertawa, golokmu ini tak dapat melukai aku, buat apa dipakai lagi? Keruan Chiok Tai Yeu mati kutu dan berdiri terpaku melongo di tempatnya. Di Yeupo tidak tinggal diam, segera ia menerjang maju sambil membentak, budak busuk, rasakan pukulanku ini. Wah, yang kau latih tentunya hoa hiatu bukan? Agaknya kau ini murid si tua sebun bok ya, kata Lei Seeng dengan tertawa. Eh, apakah kau tidak tahu bahwa gurumu sekalipun tak berani kurang ajar padaku, kau ini apa, berani kau men gila padaku? Memangnya kau kira hoa hiatu yang kau latih setengah-tengah ini mampu melukai aku? Sebenarnya Lei Seeng tidak pernah menginjak daerah Tionggoan, tentang asal-usul berbagai ilmu silat di Tionggoan hanya didengarnya dari Seng Ayah, konon dua puluhan tahun yang lalu sebun bok ya pernah terjungkal di tangan ayahnya, makanya dia berani omong besar. Sudah tentu Di Yeupo tidak percaya pada ocehannya, segera ia balas mendengus, hektometer, memang hoa hiatu yang kulatih ini belum sempurna, boleh saja kau mencobanya. Mendadak terdengar suara plak, kedua tangan beradu, Lei Seeng tenang saja, sebaliknya Di Yeupo tergetar mundur dua tiga tindak. Ini, boleh kau berkenalan pula dengan ilmu pukulanku seru Lei Seeng, segera kedua tangannya bergerak cepat, laksana kupu-kupu menyusuri semak bunga saja dia berputar di sekeliling Di Yeupo dengan serangan kilat. Sebenarnya kepandaian Di Yeupo juga tidak lemah, tapi lantaran hoa hiatu tidak mampu melukai Lei Seeng, pula dia menjadi silau oleh cahaya emas yang terpencar dari gerakan kedua tangan si nona, gerak ilmu pukulan yang aneh ini sungguh belum pernah dilihatnya. Maka baru beberapa jurus, plak, dengan tepat pundak kanan Di Yeupo telah kena digebuk satu kali. Kiranya Lei Seeng memakai sepasang sarung tangan pusaka yang terbuat dari benang emas putih, warnanya menyerupai kulit manusia, kalau tidak diperhatikan memang sukar dibedakan. Sarung tangan itu kebal oleh tajamnya golok atau pedang, dengan sendirinya juga tidak gentar terhadap pukulan tangan Di Yeupo yang berbisa itu. Lantaran pundaknya kena pukul, walaupun tulang pundak tidak sampai cedera, tapi rasa sakitnya sudah tidak kepalang. Di Yeupo menjerit dan roboh terguling-guling beberapa meter jauhnya untuk menjaga kalau si nona memburunya lagi. Setelah mengalahkan dua lawan secara enteng, dengan senang Lei Seeng lantas menantang Hem Hong pula. Tapi Hem Hong hanya mendengus saja, ia jemput sepotong batu kecil, tapi diremasnya beberapa kali, ketika ia membuka tangannya, maka berhamburanlah bubuk batu seperti tepung yang halus. Katanya, Nona Cilik, kepandainmu memang lumayan, tapi kalau ingin mengalahkan aku mungkin perlu berlatih beberapa tahun lagi. Bukannya aku dijeri padamu, soalnya kulihat ilmu silatmu seperti pernah ku kenal. Coba katakan terus terang, Beng Xia Tochu Lekim Leong pernah hapamu. Kiranya dahulu Hem Hong Tojin pernah melihat Lekim Leong dan kenal sarung tangan yang dipakai Lei Seeng itu, pula ilmu pukulan yang dimainkan Lei Seeng lapat-lapat juga seperti Lok Eng Chi yang hoat Beng Xia Tochu yang pernah dilihatnya. Lei Seeng sendiri juga terkejut setelah menyaksikan Lekang meremas batu yang diperlihatkan Hem Hong Tojin tadi, diam-diam ia harus mengakui memang sukar baginya untuk mengalahkan Tochu itu. Cuma dari nadanya agaknya si Tochu rada jari kepada ayahnya. Maka dengan angkuh ia pun menjawab, Ya, Beng Xia Tochu adalah ayahku, kau mau apa? Hem Hong terkejut, katanya, apakah ayahmu juga datang? Ayah minta Oh Hang Tochu membawa aku pesiar ke Tionggoan sini, beliau segera pula akan menyusul ke sini, apakah kau ingin menemui beliau? kata Seng. Bahwasannya Oh Hang Tochu muncul kembali di dunia Kang O, Lei Seeng menduga sebun bok ya, Cukiu bok dan gembong iblis lain tentu sudah mendapat kabar, maka Hem Hong yang menjadi begundal mereka itu tentu pula sudah tahu. Karena itu Lei Seeng sengaja berdusa untuk menggertaknya. Padahal Hem Hong sendiri merasa segan setelah mengetahui Lei Seeng adalah putri kesayangan Lekim Leong, apalagi ditambah Oh Hang Tochu, tentu saja dia tak berani mengganggunya. Maka ia menjadi gugup dan lekas pergi saja daripada cari penyakit terhadap Beng Xia Tochu dan Oh Hang Tochu yang terkenal ganas tanpa kenal ampun itu. Segera ia berkata, Maafkan kalau aku tidak tahu kok Siow Kok Chu adalah teman baik Nona, dihadapan ayahmu dan Kiong Cucu harap Nona suka menyampaikan salamku. Habis itu ia lantas mementak kepada Diye Upo dan Ciyok Taiye U berdua, kalian berdua rupanya sudah buta sehingga berani main gila kesini, hayo lekas ikut aku pergi. Ciyok Taiye U dan Diye Upo juga bisa melihat gelagat, tanpa bicara lagi mereka lantas mengeluyur pergi bersama Hem Hong Tojin seperti anjing mencawat ekor. Diam-diam Lese Yang bersyukur dapat mengenyahkan lawan-lawan kuat itu, kemudian dia mendekati Hai Giyok Hoan untuk memeriksa lukanya. Wajah pemuda itu kelihatan pucat seperti mayat dan mandi keringat, malahan ubun-ubunnya seakan-akan menguapkan kabut tipis. Lese Yang menjadi khawatir melihat luka Hai Giyok Hoan yang tidak enteng itu. Tapi ia pun kagum terhadap lewekang pemuda yang kuat itu, padahal baru sebulan Giyok Hoan terkena Jitsat Chiang, sekarang terluka pula oleh Hoa Hiatul, tapi masih mampu bertahan, sungguh tenaga dalamnya harus dipuji. Terima kasih atas bantuan Nona, sungguh aku sambil bicara Giyok. Hoan berusaha berbangkit. Cepat Lese Yang menahan pemuda itu agar berduduk saja, katanya, Sudahlah, kau perlu mengasuh dulu, biar aku mengobati lukamu. Tapi setelah memegang Nadi Giyok Hoan, ia merasa keadaan pemuda itu cukup payah, walaupun dalam waktu singkat jiwanya mungkin tidak perlu. Dikhuatirkan, tapi untuk menyembuhkan luka pukulan Hoa Hiatul itu rasanya tidaklah gampang, padahal dia sudah membual di hadapan Kong Sanbok, katanya pasti mampu menyembuhkan Hai Giyok Hoan, sekarang dia menjadi bingung sendiri. Melihat si Nona Radaragu, Giyok Hoan lantas berkata, di kamarku ada satu guci arak Pek Koaciu, harap kau. Baiklah, akan kuambilkan, Selalai Seiring, ia tahu Pek Koaciu itu sangat baik untuk menyembuhkan luka pukulan Jitsat Chiang, tapi entah manjur tidak untuk luka pukulan Hoa Hiatul. Ketika dia keluar lagi dengan membawa guci arak yang dimaksud, ternyeda Giyok Hoan sudah jatuh pingsan dan sukar disadarkan. Walaupun lemah nafasnya, tapi tidak sampai putus. Dengan bingung dan cemas Seiring menunggu Hai Giyok Hoan yang tak sadarkan diri itu. Akhirnya timbul pikirannya buat mencekoki pemuda itu dengan Pek Koaciu, ia pikir mungkin arak itu dapat menyadarkannya. Ketika guci arak itu dibuka, seketika bau harum arak masuk hidung. Tiba-tiba pikiran Lese yang tergerak pula. Teringat olehnya cerita ayahnya tentang akibat Chow Hwe Ejip Mo, kalau Pek Koaciu ini dapat menyembuhkan racun Siulo Inset Keng dan Jitset Chiang yang maha dingin, bukan mustahil akan mujarab juga untuk menyembuhkan penyakit akibat Chow Hwe Ejip Mo. Apalagi dari kejadian itu, tampaknya yang dilatih He Giyok Hoan adalah luekang dari golongan Ching Pei. Mungkin sekali inti luekang yang ingin dipelajari Seng Ayah dapat diperoleh pula dari pemuda ini. Baru berpikir demikian sampai di sini, tiba-tiba dua orang berlari masuk ke situ, yang satu berseru khawatir memanggil Siou Kok Chu, majikan muda, dan yang lain menegur Leseing. Kiranya kedua orang itu adalah hamba keluarga Hwe Ejip Mo. Mereka menjadi ketakutan dan bersembunyi ketika mendengar suara pertempuran di dalam taman tadi, setelah keadaan sunyi dan tenang kembali barulah merasa berani keluar lagi. Lese yang memberitahukan bahwa majikan mereka terluka berat dan dirinya sedang berusaha mengobatinya, tapi tampaknya sukar untuk sembuh dalam waktu singkat, sedikitnya perlu waktu setahun dan setengah tahun. Kedua budak itu tidak sangsiakan keterangan Leseing itu, mereka sudah biasa menyaksikan majikan bergaul dengan orang-orang Kang O. Tapi mereka lantas memberitahu bahwa suasana di sekitar Yang Chiu kini telah mulai rusuh, gembong bajak di lembah Tiang Kang, yaitu Su Tianti, kini telah menerima kepangkatan dari pihak Mongol dan diangkat menjadi raja muda dan menguasai sepanjang lembah sungai itu. Api peperangan dalam waktu singkat mungkin akan menjalar tiba pula, maka berbahaya sekali bila Manaluka Seng majikan tak dapat sembuh dalam waktu singkat. Menurut keterangan kedua hamba tua itu, kaum budak keluarga Hai yang lain telah dibubarkan oleh Hai Giyokoan, hanya tinggal mereka saja yang ditugaskan menjaga rumah. Setelah mendengar urayan mereka, seketika Lese yang mendapatkan suatu gagasan, yaitu hendak membawa Hai Giyokoan ke Beng Siatu, hal ini sebenarnya sudah terpikir olehnya sejak tadi, cuma dia masih ragu-ragu, kini dia merasa ada alasan yang tepat untuk membawa Giyokoan ke pulau kediamannya itu. Maka ia lantas berkata kepada kedua hamba tua itu, sebagai sahabat baik majikan kalian, bila kalian percaya padaku, biarlah ku bawa majikan muda kalian ini ke suatu tempat yang aman untuk mengobati penyakitnya dan kalian boleh tinggal di sini untuk menjaga rumah. Daripada nanti harus mengungsikan majikan mereka yang terluka parah itu, kini ada tetamu majikan yang akan merawat dan membawanya ke tempat yang aman, tentu saja kedua budak tua itu sangat senang dan segera menyatakan persetujuan mereka. Begitulah dalam keadaan tidak sadar, entah sudah lewat berapa lama, akhirnya Giyokoan mulai bisa merasakan sesuatu. Dalam keadaan samar-samar ia merasa tubuhnya seperti terombang ambing di awang-awang, sebentar naik, sebentar turun. Tiba-tiba terdengar suara merdu seorang berkata di tepi telinganya, sekarang kah sudah siuman, hai kongcu. Perlahan-lahan hai Giyokoan membuka matanya, tertampaknya seorang nona jelita berduduk di sampingnya, rasanya seperti sudah dikenalnya. Siapa kau tanya Giyokoan dengan melenggong? Nona itu mengikik tawa, jawabnya, memangnya begitu cepat kau melupakan diriku? Terasa angin laut meniup, Giyokoan menghirup udara segar dalam-dalam, pikirnya mulai jernih kembali, sekonyong-konyong ia ingat apa yang sudah terjadi, serunya, hi, kiranya kau adalah nona yang telah menyelamatkan diriku itu, untuk itu aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Apakah kawan nantosu itu sudah kau kalahkan dan lari? Mereka telah kugebah lari, jawab Leseing. Pantas juga jika kau lupa padaku, kau sudah tidur selama tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam Giyokoan menegas dengan terkejut. Tempat apakah ini? Eh, rasanya seperti di atas kapal? Benar, kita memang berada di atas kapal, kata Leseing dengan tertawa. Kiranya Leseing telah membeli sebuah kapal layar yang cukup besar, kapal ini asalnya milik seorang saudagar di Yang Chiu, lantaran suasana kacau maka kapal pesiar itu telah dijual dengan harga murah. Perlengkapan kapal itu cukup mewah, Leseing telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga mirip sebuah rumah keluarga hartawan. Kalau saja tidak terdampar oleh hombak, tentu Giyokoan takkan merasa berada di atas kapal. Kemudian Leseing menceritakan apa yang didengarnya dari kedua budak tua tentang suasana di lembah tiangkeng yang kacau oleh pergolakan api perang, ditambah lagi kerusuhan yang ditimbulkan oleh gerombolan bajak laut Sutianti, ia mengutarakan pula maksudnya membawa Giyokoan ke suatu tempat yang aman untuk mengobati lukanya. Giyokoan memang sudah mengetahui kekacauan di lembah tiangkeng itu, maka ia pun tidak kaget mendengar cerita Leseing, ia menghela nafas dan berkata, Aku merasa tidak tenteram karena telah banyak menambah kerepotan kepada Nona. Sungguh aku tidak tahu kera bagaimana berterima kasih atas kebaikanmu ini. Terus terang apa yang kulakukan atas dirimu ini adalah atas permintaan kawanku, tutur Seng. Dia mengetahui kau terluka oleh Jitset Chiang Ohong Tocu, maka aku diminta menyembuhkankah sedapat mungkin. Siapakah kawan yang kau maksud itu tanya Giyokoan? Kong Sanbok, jawab Seng. Nona Kiong yang berada bersama dia itu adalah sahabat karibku. Oh, kiranya dia, tutur Giyokoan. Ia pikir kalau Kong Sanbok berada di sini, tentu luka Hoa Hyatu yang dideritanya ini tak perlu dikhawatirkan. Namun Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun sedang pergi ke Kim Kehnia, dari mana mereka mengetahui apa yang kualami ini. Lese yang seperti paham pikirannya, segera ia pun berkata pula, kau jangan khawatir, meskipu kamu tak dapat diobati, tapi ayahku pasti sanggup menyembuhkan kau. Ya, sampai saat ini aku belum tahu nama Nona yang harum. Entah ayah Nona kaum Chiampu yang manakah? Tanya Giyokoan. Si yang memberitahukan namanya sendiri, lalu menyambung, ayahku bernama Lekim Leong, tinggal di Beng Siatu di Lautan Timur. Giyokoan tidak kenal tokoh macam apakah Lekim Leong itu, cuma ia yakin orang tentu seorang kosen yang tak terkenal mengingat anak perempuannya juga selihai ini. Kemudian ia pun bertanya, jadi kita ini sedang menuju ke rumahmu di Beng Siatu? Benar, jawab Seng. Pemandangan Alebeng Siatu indah permai, kau pasti akan menyukainya. Kau baru siuman dan perlu mengasah lagi. Jangan banyak bicara dulu, tidurlah. Terpikir untuk jangka waktu lama akan berpisah dengan kawan-kawan di daratan Tionggoan, mau tak mau Giyokoan menjadi sedih. Beberapa hari kemudian, dengan Siaoyang Sinkeng yang dilatih Giyokoan, ditambah lagi Pek Koachiu yang bagus, walaupun lukanya belum sembuh seluruhnya, namun semangatnya sudah pulih beberapa bagian, dia sudah dapat keluar ke geladak kapal untuk melihat pemandangan laut. Suatu hari, ketika Leseyeng asik bercerita tentang macam-macam kehidupan ikan di lautan, tiba-tiba ia bersuara heran sambil memandang jauh ke depan sana. Waktu Giyokoan juga memandang ke sana, tertampaklah di kejauhan ada sebuah kapal besar, pada lautan kapal itu seperti terpanjang sebuah bendera hitam. Kapal apakah itu tanya Giyokoan? Bendera kapal itu berlukiskan tengkorak, jelas kapal bajak laut, sebaiknya kita menghindari saja, kata Seng. Entah kapal bajak itu tidak melihat kapal yang lebih kecil ini atau merasa tidak berharga untuk dirompak, maka dalam sekejap saja kapal bajak itu pergi jauh di tengah hombak samudera yang besar. Maka legalah hati Seng. Nonale, dengan kepandayanmu, hanya kapal bajak laut begitu saja kenapa mesti takut? Mungkin aku yang membuat susah padamu, ujar Giyokoan. Terima kasih atas penghargaanmu atas diriku, kata Seng. Sesungguhnya kepandayanku juga terbatas, bila mana kapal bajak itu mau membuat susah kita, mungkin aku pun sukar menghadapinya. Kiranya kapal bajak laut bukan sembarangan bajak laut, tapi bajak laut yang terkenal dan disegani, pemimpin bajak itu bernama Kiyo Sikyang, ilmu silatnya sangat tinggi. Gerombolan bajak itu berjumlah tidak banyak, selain Kiyo Sikyang, di bawahnya terdapat lima orang tobak yang memimpin tiga buah kapal bajak. Anak buahnya juga cuma dua atau tiga ratus orang saja. Walaupun jumlah anak buahnya tidak banyak, tapi sasaran yang mereka tuju selalu kapal-kapal dagang luar negeri yang berhubungan dagang dengan Tiongkok. Padahal kapal dagang luar negeri umumnya dikawal dengan persenjataan lengkap, bajak biasa saja pasti tidak berani mengganggunya. Lese yang pernah mendengar cerita ayahnya, pada suatu hari gerombolan bajak itu bermaksud mendarat di Beng Siatu dan bermaksud bercokol di situ sebagai sarang mereka. Sudah tentu ayahnya melarang keinginan kawanan bajak itu dan terjadilah pertarungan sengit, akhirnya Kiyo Siki yang kalah satu jurus, sejak itu kapal bajak mereka tidak berani lewat di Beng Siatu dan sekelilingnya. Waktu itu Lese yang baru berumur satu tahun, jadi peristiwa itu sudah dua puluhan tahun yang lalu. Karena itu diam-diam Lese yang bersyukur bahwa kapal bajak laut itu tidak mendekati kapalnya, kalau saja Kiyo Siki yang berada di kapal bajak itu, tentu dia takkan tinggal diambila mengetahui Si Yang adalah putri Lekim Leong yang pernah mengalahkannya itu. Hai Giyo Khoan sendiri tidak tahu asal-usul kapal bajak itu, dengan sendirinya tidak ada soal baginya, apalagi kapal bajak itu kini sudah menghilang di kejauhan. Sementara itu sudah dekat Senja, pemandangan laut tampak gilang-gemilang tertimpa cahaya seng surya di ufuk barat. Selagi kedua orang itu terkesima akan pemandangan indah itu, tiba-tiba Lese yang melihat Giyo Khoan mengerut kening, air mukanya yang cerah tadi tiba-tiba berubah murung. Eh, tanpa sebab kenapa kau menjadi sedih, apa yang kau pikirkan lagi tanya Seng? Aku menjadi teringat kepada kawan-kawanku, sayang aku tidak dapat berada bersama mereka, jawab Giyo Khoan. Kau sangat menitik beratkan persahabatan, sungguh harus dipuji, kata Seng. Pantas kawanmu juga sangat baik padamu. Aku menjadi menyesal, sejak dilahirkan belum pernah mendapatkan seorang teman yang karib. Katanya kau dan Nona Kiong adalah teman karib seperti saudara sekandung saja, kata Giyo Khoan. Persahabatan kami memang cukup baik, tapi waktu itu kami sama-sama masih kecil, namun juga dapat dikatakan persahabatan kami sudah karib, ujar Seng. Giyo Khoan termenung sejenak, katanya kemudian, aku juga punya seorang adik perempuan, entah dia berada di mana kini. Kau sangat memikirkan dia, tanya Seng. Kasih sayang kakak beradik, mana dapat aku tidak menguatirkan dia, ujar Giyo Khoan. Kami berpisah di lokyang ketika kota itu sedang genting, ku kira dia sudah pulang lebih dulu, ternyata sampai saat ini aku tidak memperoleh kabarnya sedikitpun. Sungguh aku akan sangat bahagia bila mana mempunyai seorang kakak sebaik kau, kata Seng sambil menghela nafas. Tapi kau jangan khawatir, aku mengetahui jejak adik perempuanmu. Hah, kau tahu jejaknya Giyo Khoan menegas dengan girang dan terkejut. Betulkah ucapanmu? Kau pernah bertemu dia? Ya, aku bertemu adik perempuanmu tidak jauh di tepi selatan Hongho, kata Seng. Tapi kau tidak kenal dia, dari mana kau tahu dia adalah adik perempuanku? Aku kenal teman lelaki yang berada bersama dia itu. Hah, jadi dia sudah bertemu dengan Kok Siaw Hong selagi Okhoan dengan girang dan kejut. Kau juga kenal Kok Siaw Hong? Sekali ini giliran Leseng yang merasa heran, jawabnya, Kok Siaw Hong siapa? Aku tidak kenal. Habis siapakah yang berada bersama adik perempuanku itu Sin Leong Sing, murid pewaris Kang Lem Tai Hiapun Yat Hoan. Sin Leong Sing Giyo Khoan merasa nama ini sudah pernah didengarnya. Sejenak kemudian ia pun ingat nama itu pernah disebut oleh di Yew Po Tempoh Hari, yaitu pemuda yang hendak dicari oleh Heng Hong To Jin bertiga ketika mereka menyantroni rumahnya. Dari ucapan mereka itu seakan-akan Sin Leong Sing adalah kekasih adik perempuannya yang sengaja dibawa pulang ke rumah. Diam-diam Giyo Khoan membatin apa yang dikatakan di Yew Po itu tentu juga ada dasarnya, maka ia lantas tanya Seying, kau bertemu dengan mereka di tepi Hang Ho, lalu mereka pergi kemana, apakah kau tahu? Sebagai murid Bulim Beng Cu daerah Kang Lem, saat ini mereka tentu sudah kembali ke daerah selatan sana, ujar Seying. Aku pun tidak terlalu kenal Sin Leong Sing, dahulu dia pernah ikut gurunya berkunjung ke Beng Siatu dan cuma tinggal semalam saja di sana, waktu itu aku masih kecil, maka perkenalan kami hanya sepintas lalu saja. Giyo Khoan menjadi sangsi, ia tahu adik perempuannya pintar dan cerdik, mengapa sekali ini bertindak secara kurang wajar? Dengan berjalan bersama pemuda si Sin itu, apakah tidak mungkin menimbulkan salah paham kok Si Hong? Sin Leong Sing itu tentunya bakal iparmu bukan? Kulihat mereka sangat mesra, tentunya kau tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi, kata Lese Yang kemudian. Tidak, bukan, kau salah sangka, jawab Giyo Khoan dengan perasaan khawatir. Tapi aku memang merasa lega setelah mendapat sedikit kabar tentang adik perempuanku. Dia bukan bakal iparmu. Sungguh aneh, kata Si Yang pula. Ah, kau sendiri yang tidak paham perasaan kau muda-mudi. Pikir saja, bila mana adik perempuanmu tidak ada hubungan erat dengan Sin Leong Sing, masakah dia mau menempuh perjalanan jauh dengan dia berduaan saja? Habis berkata demikian, ia menjadi Riku sendiri teringat bahwa dirinya juga sedang menempuh perjalanan berdua saja bersama Hai Giyo Khoan, apakah hal ini pun berarti dirinya ada maksud tertentu kepada pemuda ini? Teringat demikian, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Giyo Khoan sendiri sedang masgul, maka perubahan air muka Si Yang itu tidak diperhatikan olehnya. Tiba-tiba Lese Yang menengadah dan bersuara khawatir, waktu Giyo Khoan tanya ada apa, Nona itu menjawab bahwa melihat tanda awan tebal di langit, sebentar lagi mungkin akan berjangkit angin puyuh. Benar juga, tidak lama kemudian mendada angin keras mulai meniup, gelombang mulai mendampar dan bergelora seperti bukit tingginya. Untung Lese Yang cukup mahir pegang kemudi, kapal layar mereka dapat terhindar dari damparan ombak yang dasyat itu. Setelah ombak rada tenang kembali, ternyata arah kapal mereka mendapatkan angin buritan sehingga laju kapal mereka meluncur dengan cepat. Selang dua hari, di depan sana tertampaklah sebuah pulau yang menghijau permai. Kita sudah sampai di rumah, entah betapa ayah akan bergirang melihat kepulanganku ini, kata Si Yang dengan gembira. Hai to aku, apakah kau sudah dapat berjalan? Tenagaku sudah banyak pulih, ku kira tidak berhalangan untuk berjalan, kata Giyo Khoan. Setelah menepi, mereka lantas meninggalkan kapal mereka dan mendarat. Pemandangan alami pulau itu sungguh sangat indah, bunga dan tertumbuhan yang bagus dan aneh tidak kalah banyaknya daripada Pek Kho Hakok. Maka tiada hentinya Hai Giyo Khoan memuji tempat yang baik ini. Ku kira kau dapat merawat penyakitmu di sini dengan tenang, ujar Si Yang dengan tertawa. Lalu ia membawa Giyo Khoan menyusuri semak-semak menuju ke tengah pulau. Tidak jauh tiba-tiba dia bersuara heran seperti teringat kepada sesuatu. Ada apakah? Tanya Giyo Khoan. Apakah di pulau ini ada ular? Berbisa di pulau ini tidak ada ular, cuma aku menjadi rada khawatir kedatangan. Buaya. Buaya? Masakah buaya dapat mendarat jauh ke sini? Bukankah hidup buaya di dalam air? Buaya yang kemaksudkan adalah kapal bajak yang kita temukan tempoh hari itu. Kepandayan ayahmu maha hebat, memangnya perlu takut lagi kepada bajak segala? Anak buaya ada ratusan orang, aku menjadi heran setelah sekian jauhnya kita belum disambut seorang pun, kata Si Yang. Hi, kau dengar sesuatu tidak? Waktu Giyo Khoan pasang telinga, sayup-sayup dari arah barat laut sana memang ada suara orang. Segera Lese Yang menarik Giyo Khoan menuju ke arah sana, setelah memasuki sebuah hutan, tertampak seorang tua memapak mereka dan menegur dengan girang dan kejut. Hi, Si O Chia sudah pulang, Chuan ini. Tanda petik. Dia adalah kawanku, jawab Seng. Dimanakah ayah? Kebetulan sekali pulangmu ini, Si O Chia, kata budak tua itu. Cucu sedang menghadapi kawanan musuh yang tangguh di sana. Apakah gerombolan Kiyo Siki yang itu tanya Seng? Benar, mereka sedang berhadapan di lapangan depan sana. Cucu melarang kami mendekat ke sana, tutur si budak tua. Hai siang kong ini ku serahkan padamu, dia sedang sakit, kau harus melindungi dia dengan baik, kata Seng kemudian. Hai to aku, biar aku melihatnya ke sana. Budak tua itu rada kecewa, tadinya dia mengira pemuda yang datang bersama Seng Sio Chia ini tentu bala bantuan yang tangguh, siapa tahu seorang sakit malah yang perlu penjagaan. Waktu Seng menerobos ke sana, dilihatnya di tengah semak pohon itu tersembunyi para centing yang setia dan patuh kepada Beng Sia To Chu. Walaupun Seng majikan melarang orang mendekati lapangan, tapi mereka tidak berani tinggal pergi, tapi bersembunyi di sekitar sini untuk menjaga segala kemungkinan. Di tengah lapangan rumput sana Seng melihat ayahnya sedang berhadapan dengan beberapa orang. Terdengar suara orang yang keras dan kasar sedang berkata, Le tuju, orang Sik Yaudahulu pernah menerima hadiah satu kali pukulanmu, sekarang aku merasa sudah ada sedikit kemajuan, maka sengaja datang buat membalas budimu. Kau tidak perlu banyak omong, bagaimana maksudmu, bicara saja terus terang, jawab Lekim Leong. Kami bernam saudara telah berlatih sejenis kepandayan, entah berguna atau tidak, maka kami sengaja datang minta belajar kepada kepandayan Le tuju yang hebat, kata Kiyo Sik Yang. Bukan maksud kami hendak men kerubut, soalnya ilmu yang kami latih ini harus enam orang maju sekaligus, sebab itu silakan Le tuju juga maju enam jago sekaligus, biar kita coba-coba belajar kenal kepandayan masing-masing. Padahal di Beng Siatu hanya Lekim Leong saja yang liai, kawanan budaknya juga mahir ilmu silat, tapi untuk menghadapi jago silat kelas tinggi sudah tentu bukan tandingannya. Sebab itulah tantangan Kiyo Sik Yang untuk enam orang lawan enam kedengarannya memang adil, tapi sesungguhnya memang berniat main keroyok. Lekim Leong menjadi murka, ia sengaja bergelak tertawa, katanya, karena sasaran kedatangan kalian adalah diriku, biarlah aku sendiri saja yang menyambut ilmu kepandayan kalian. Kalah atau menang biar ku tanggung sendiri dan tiada sangkut lautnya dengan orang lain di Beng Siatu. Mendengar itu, diam-diam Lekim Leong yang berkhawatir, pikirnya, kedatangan musuh sudah dipersiapkan lebih dulu, melulu ayah sendiri mungkin sekali akan repot melayani mereka. Dalam pada itu terdengar Kiyo Sik Yang telah mendengus, aha, jika begitu, jadi kau sendirian yang akan menghadapi kami berenam? Benar, ingin kulihat ilmu lihai apa yang telah kalian yakinkan? menjawab Lekim Leong. Bagus seru Kiyo Sik Yang sambil mengacungkan ibu jarinya. Melihat sifat kesatriamu ini biarlah kami cuma membuat penyelesaian saja dengan dirimu dan pasti takkan mengganggu anak buahmu. Hektometer, Masih terlalu pagi bagimu untuk bicara begitu, jengek Beng Siatu Cule Kim Leong. Sudahlah tidak perlu banyak omong, lihat seranganku ini. Habis berkata, dengan cepat luar biasa ia terus menubruk maju, sebelah tangannya lantas menghantam muka Kiyo Sik Yang. Bagus seru Kiyo Sik Yang sambil mengelak, berbareng ia pun balas menghantam dengan pukulan dasyat Tai Sipi Jiu. Ia merasa kekuatannya selisih tidak jauh dengan Beng Siatocu, asalkan saling gebrak beberapa jurus. Secara keras, bila kepungan mereka berenam semakin merapat, akhirnya mereka pasti akan menang. Akan tetapi Beng Siatocu tak membiarkan dirinya dipermainkan orang, begitu mulai segera dia menggunakan gerak cepat. Baru saja pukulan Kiyo Sik Yang dilontarkan, mendadak bayangan Beng Siatocu sudah menghilang dari depannya. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Beng Siatocu sudah menggeser ke sana, tahu-tahu sudah berhadapan dengan seorang laki-laki berwok. Laki-laki berwok ini bernama Cheong Bupa, di antara mereka berenam, ilmu silat Cheong Bupa hanya di bawah Kiyo Sik Yang saja, senjata yang diagunakan adalah sebuah tokah tengjin, orang-orangan berkaki satu terbuat dari tembaga. Jangan temberang, orang shi le bentak Cheong Bupa sambil menubruk maju. Ketika Beng Siatocu memapaknya dengan melontarkan suatu pukulan keras, cepat Cheong Bupa mengelak ke samping, berbareng tokah tengjin terus menyodok ketiau guan hiat di lutut lawan. Beng Siatocu terkesiap akan ketangkasan lawan yang mampu menotok hiatu dengan senjata berat itu. Cepat telapak tangannya memotong miring ke bawah, blok, boneka tembaga lawan yang berat itu kena disampuk ke samping. Menyusul tangan Beng Siatocu yang lain terus menghantam pula. Betapapun cepatnya Cheong Bupa berkelit juga pundaknya terkena pukulan itu dan tergentak munur beberapa langkah. Diam-diam Beng Siatocu merasa sayang bahwa pukulannya itu kurang tepat dan tidak menghancurkan tulang pundak musuh. Serang-menyerang itu terjadi dengan amat cepat, baru saja Kiyo Siki yang menerjang maju pula, tiba-tiba terasa angin berkesiur. Beng Siatocu sudah mendahului menyerang pula dari samping. Tanpa pikir Kiyo Siki yang acungkan jarinya untuk menotok lo Kiyong Hiat di tengah telapak tangan Beng Siatocu. Akan tetapi mendadak Beng Siatocu membentak, kena serem tak tubuhnya berputar, seketika bayangan pukulannya berkelebat laksana beratus-ratus banyaknya dan menyilaukan mata, Kiyo Siki yang merasa dari segenap penjuru melulu bayangan pukulan Beng Siatocu belakang. Senang sekali Lese yang menyaksikan itu, diam-diam ia memuji kehebatan ilmu pukulan lo Keng Chiang Hoat Seng Ayah. Entah kapan aku baru dapat mencapai kepandayan sehebat ayah itu? Tampaknya Kiyo Siki yang pasti bukan tandingan ayah. Demikian pikirnya. Kiyo Siki yang juga tahu gelagat jelek, lekas kedua tangannya berputar cepat dengan kuat, ia bertahan sepenuh tenaga, bila perlu ia sudah siap untuk tamat bersama lawannya. Dan baru saja Beng Siatocu hendak melancarkan serangan maut, tiba-tiba dari belakang menyambar angin tajam, kiranya Cheong Bupa dan keempat kawannya telah menerjang maju sekaligus. Beng Siatocu sedikit menggeser, sebelah tangannya terus menghantam dua tobak yang menerjang tiba itu, ketika kedua orang itu menangkis bersama serangan itu, kedua tobak lainnya cepat mengurubut juga, tapi Beng Siatocu dapat memaksa mundur mereka dengan Kim Najio Hoat yang lihai. Namun Cheong Bupa dan Kiyo Siki yang kembali menubruk tiba pula. Diam-diam Beng Siatocu terkejut, tak tersangka olehnya bahwa beberapa tobak gerombolan baja Kiyo Siki yang itu pun begitu lihai, ia merasa keadaan dirinya benar-benar berada dalam bahaya. Sebenarnya kepandaian keempat tobak itu selisih rada jauh dengan Beng Siatocu, soalnya ilmu tempur yang mereka latih itu dimainkan enam orang bersama secara serentak dan dapat bekerja sama dengan rapat. Kiyo Siki yang yang berkepandaian paling tinggi adalah tulang punggung barisan serangan mereka, lalu Cheong Bupa membantunya dari samping dengan kerja sama kawan-kawannya. Keempat orang itu terbagi dua pasangan dan harus menggempur dari kanan-kiri, asal salah satu pasangan itu mampu menahan satu kali serangan Beng Siatocu, segera pasangan yang lain balas menyerang dan dengan demikian Beng Siatocu menjadi sukar untuk membobol barisan serangan mereka. Setidaknya keempat tobak itu pun tergolong jago pilihan, meski selisih jauh bila dibanding Beng Siatocu, tapi untuk menahan satu kali serangannya terang masih mampu. Sedangkan kepandaian Beng Siatocu memang lebih unggul setingkat ketimbang Kiyo Siki yang, tapi dengan gabungan Kiyo Siki yang dan Cheong Bupa yang dapat bekerja sama dengan rapat, mau tak mau Beng Siatocu akan terdesak di bawah angin, apalagi sekarang Kiyo Siki yang bernam maju seluruhnya dengan barisan serangan yang rapat, dengan sendirinya Beng Siatocu menjadi kewalahan melayani mereka. Setelah pihaknya berada di atas angin, dengan bergelak tertawa Kiyo Siki yang lantas mengejek, ha, ha, kepandaian kami ini sesungguhnya bukan apa-apa, tapi untuk membobol barisan kami ini mungkin tidaklah mudah bagaimu. Keruan Beng Siatocu sangat mendongkol, segera ia membentak, baik, biar aku mengadu jiwa dengan kalian. Asal aku dapat membunuh seorang saja sudah kembali modal, bunuh dua orang berarti untung dengan match mendelik segera ia melancarkan serangan mematikan. Nampak ketangkasan musuh, betapapun keempat tobak yang berkepandaian lebih rendah itu menjadi jari. Tahan saja, jangan bingung, kepung dia bentak Kiyo Siki yang untuk memberi dorongan semangat kepada kawan-kawannya. Kiyo Siki yang dan Cheong Bupa menghadapi Beng Siatocu dari depan, keempat kawannya ikut menyerang dari kedua sayap secara bergilir. Dalam keadaan demikian ilmu pukulan Beng Siatocu menjadi kurang efektif, sesudah belasan jurus tak dapat melukai lawan, tanpa terasa dahi Beng Siatocu mulai keluar keringat, tenaga pun mulai lemah. Lese yang menjadi khawatir, tanpa menghiraukan rintangan si budak tua tadi, cepat ia melompat keluar dari tempat sembunyinya dan berseru, terima pedang ini, ayah. Pedang Siang itu asalnya adalah pemberian Seng ayah, tajamnya luar biasa, maka selarik sinar hijau segera melayang ke tengah kalangan pertempuran. Segera Kiyo Siki yang melompat ke atas hendak merampas pedang itu, namun Beng Siatocu lantas menghantam sambil membentak, boleh rasakan dulu pukulanku ini. Karena tertolak oleh tenaga pukulan Beng Siatocu, pedang itu meluncur langsung ke arah Kiyo Siki yang. Keruan Kiyo Siki yang terkejut dan tidak berani menangkapnya dengan kekerasan, cepat ia mengegos, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, pedang itu membentur boneka tembaga Cheongbupa dan terpental balik, kebetulan dapat ditangkap oleh Beng Siatocu dengan tepat. Dengan senjata di tangan, segera Beng Siatocu memperlihatkan kesaktiannya, seketika serangannya membadai ke arah musuh. Cheongbupa bertahan dengan boneka tembaganya, terdengar suara terang-tering, tak, terputus-putus disertai berhamburannya bubuk tembaga, dalam sekejap saja tubuh boneka tembaga itu sudah penuh luka. Sayang, betapapun Beng Siatocu harus menghadapi enam lawan tangguh, bersenjata pedang pusaka, untuk permulaan dia dapat mendesak musuh, tapi lama-kelamaan kembali dia kerepotan, kepungan barisan serangan musuh juga semakin rapat dan semakin menciut. Sudah tentu Lese yang tidak dapat tinggal diam menyaksikan Seng Ayah dalam keadaan bahaya walaupun menyadari pihak musuh terlalu kuat baginya. Dengan nekat segera ia berlari maju. Anak Eng, kau menyingkir sana, jangan ikut seru Beng Siatocu. Tidak Ayah, mati atau hidup biar kita Ayah dan Anak berada bersama. Teriak Lese yang. Kau berani membangkang perintahku mentak Beng Siatocu dengan gusar. Sedikit lengah, hampir saja ia kena dihantam oleh Kiyo Sikyang. Maaf, Ayah, Sekali ini Anak terpaksa membangkang kata-katamu seru Sikyang sambil melolos sebatang pedang pendek terus menyerang salah seorang tobak itu. Pedang pendek itu adalah senjata mendiang ibunya, tajamnya juga luar biasa. Dalam hal Ginkang Lese yang tidaklah lemah, Sebab itu dia mengutamakan bertempur dari jarak dekat dengan senjata pendek itu, tipu-tipu serangannya menjadi lebih ganas, mau tak mau tobak yang diserang tadi terpaksa melompat mundur. Ha, ha, biar ku penuhi cita-citamu yang ingin berbakti pada orang tua ini seru Kiyo Sikyang dengan tertawa sambil mencengkeram Leseing. Namun di tengah berkelebat pedangnya segera Beng Sia Tochu barengi pula satu pukulan keras ke arah Kiyo Sikyang, sedang pedangnya tetap menusuk Cheong Bupa, serunya pula, Anak Eng, gunakan kelincahanmu, hindarkan keunggulan musuh dan serang kelemahannya. Ia pun kenal wata anak perempuannya yang kepala batu itu, kalau sudah tidak dapat dicegah kemauannya, terpaksa ia memberi petunjuk Kira bertempur. Kiyo Sikyang dapat mematahkan pukulan Beng Sia Tochu, tapi Leseing juga sempat melompat ke samping sehingga cengkeraman Kiyo Sikyang mengenai tempat kosong, hanya dadanya terasa sesak juga seperti kena digodam satu kali, nyata tidak kepalang dasyat pukulan Kiyo Sikyang itu. Begitulah Leseing lantas menghindari keras lawan keras, tapi terus berkisar Kian kemari di antara ke enam musuh dengan gerakan yang lincah. Dengan kerja sama ayah dan anak itu, kedudukan mereka dapatlah diperbaiki, tapi untuk membobol kepungan serangan musuh belumlah semudah itu. Akhirnya Leseing merasakan tenaganya mulai payah, ketika boneka tembaga Cheong Bupa menyabet ke pinggangnya, cepat Seing berkelit ke samping, ia menerobos lewat di antara senjata dua orang taubat, hanya sedikit lambat saja, di bawah berkelebatnya sinar golok, tahu-tahu secomot rambutnya telah terpapas tanpa dirasakannya. Melihat itu, si budak tua yang menjaga Hai Giyokoan tadi sampai menjerit. Tentu saja Hai Giyokoan tidak tahan menyaksikan keadaan itu, sekonyong-konyong ia berlari keluar dari tempat sembunyinya dan memburu ke tengah kalangan pertempuran. Lekas mundur kau seru si yang khawatir. Ting to asyok, lekas red dia kembali ke sana. Belum lenyap suaranya, salah seorang tobak lawan telah menyambitkan tiga buah pisau, dua pisau mengincar Hai Giyokoan, satu pisau menyambar ke arah si budak tua yang sedang menyusul Giyokoan sebagaimana diperintahkan Leseing. Waktu itu si budak tua sedang memburu Giyokoan sambil berteriak, kembali Hai Siangkong. Kembali lekas, lek, belum selesai ucapannya, tiba-tiba pisau musuh sudah menembus tenggorokannya, dia terguling bermandikan darah. Sedang Hai Giyokoan telah putar pedangnya, sekali bergerak ia sampuk jatuh kedua batang pisau musuh. Dengan mengertak gigi ia terus menerjang ke dekat Leseing. Meski dalam keadaan sakit, tapi lantaran mempunyai dasar latihan siow yang sinkeng yang kuat, dalam keadaan kepepet, secara otomatis Hai Giyokoan mengeluarkan segenap kemahirannya sehingga melebih batas kemampuannya di waktu biasa. Keadaan demikian serupa orang yang terancam bahaya kebakaran dan terkepung di dalam rumah, dalam keadaan kepepet orang dapat menerjunkan diri dari ketinggian yang biasanya tidak mungkin berani dilakukannya, dan seringkali terjadi di luar dugaan bahwa terjun dari ketinggian yang luar biasa itu tidak menimbulkan luka baginya. Begitulah saat itu Kiyo Siki yang sedang mencengkeram pula ke arah Leseing, sedang pedang Beng Siatocu kebetulan tertahan oleh boneka tembaga Ciong Bupa sehingga tidak sempat membantu anak perempuannya. Lese yang menjadi cemas, tampaknya segera tidak akan tercengkeram oleh tangan musuh. Untunglah Hai Giyokoan mendadak membentak keras, dengan cepat pedangnya menusuk ke belakang Kiyo Siki yang. Sebagai ahli silat kelas wahid, dari sambaran angin senjata itu Kiyo Siki yang tahu penyerangnya bukan jago silat sembarangan, dia terkesiap heran bahwa di Beng Siatocu masih ada jago silat seliai itu. Dengan sendirinya dia harus menyelamatkan diri lebih dulu, maka cengkeraman atas diri Lese yang terpaksa dibatalkan, tangannya menyelentik ke belakang, terang, pedang Giyokoan kena dipentalkan. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa, dengan serangan berantai tiga kali Beng Siatocu telah mendesak mundur Ciong Bupa, secepat kilat dia menerjang lagi ke arah Kiyo Siki yang. Untuk ini terpaksa Kiyo Siki yang harus melayaninya dengan penuh perhatian sehingga tidak sempat lagi melancarkan serangan maut terhadap Hai Giyokoan. Kenapa kau tidak pikirkan dirimu seru seenggirang-girang kuatir? Kau yang menyelamatkan jiwaku ini, paling-paling kukorbankan. Bagaimu kan juga pantas jawab Giyokoan. Sebagai pemuda yang tulus hati dan berjiwa kesatia, apa yang terpikir lantas diucapkannya, sama sekali Giyokoan tidak peduli apakah ucapannya akan menimbulkan salah paham orang lain atau tidak. Apalagi di tengah pertempuran sengit, mana dia sempat menimbang hal-hal begitu. Alangkah senang dan bahagia rasa hati Lese yang mendengar ucapan Giyokoan itu, diam-diam ia merasa tidak percuma telah menolong jiwa pemuda itu, nyatanya dia adalah pemuda yang luhur budi dan punya perasaan. Sementara itu Hai Giyokoan juga terjeblos dalam kepungan musuh, dengan mengertak Giyokoan yang lantas menerjang maju dan berseru, Hai Toako, aku sangat berterima kasih padamu. Baiklah, biar kita bertempur sejajar, hidup atau mati biarlah bersama. Mendengar anak perempuannya memanggil pemuda tak dikenal itu sebagai Hai Toako, Beng Siatocu menjadi melengak. Serunya kemudian, anak eng, dia bukan Kong Sanbok. Bukan, dia adalah Hai Siokocu dari Pek Koako. Anak sengaja membawanya pulang untuk dikenalkan kepada ayah, jawab Seng. Dia hanya dapat menjawab secara singkat saja, seluk beluk pertemuannya dengan Hai Giyokoan dengan sendirinya belum sempat diuraikan secara jelas. Dalam hati Beng Siatocu berpikir, agaknya anak eng telah penujui pemuda ini, apa boleh buat kalau memang sudah jodoh. Keluarga Hai dari Pek Koako juga terkenal sebagai keluarga persilatan, rasanya masih setimpal juga mendapatkan besan keluarga ternama itu. Sementara itu Kiyosiki yang telah mengejek dengan menyeringai, Baiklah, biar kuantar kalian bertiga ayah beranak dan calon mantu menuju ke akhirat untuk berkumpul. Selamanya ia anggap Hai Giyokoan pastilah menantu Beng Siatocu, padahal di antara mereka hakikatnya belum saling kenal. Muka Giyokoan menjadi merah, tapi ia pun tidak sempat untuk membantah. Dengan tertawa Beng Siatocu lantas berseru, anak perempuanku yang baik, kau memang bermata tajam, pilihanmu memang tidak keliru. Sekalipun jiwa ayahmu harus melayang juga takanku biarkan kawanan bajak ini melaksanakan keinginan mereka. Begitulah Beng Siatocu terus bertempur dengan penuh semangat, pedangnya menusuk ke sana dan menabas ke sini disertai pula dengan pukulan tangan kiri yang kuat. Lantaran gerak-geriknya belum leluasa, Hai Giyokoan berusaha bertahan di tempatnya saja, ia menghalau setiap serangan musuh, pedangnya berputar secepat kiciran. Tapi dia masih sakit, betapapun tidak tahan lama oleh kerubutan musuh. Maka setelah belasan jurus pula, akhirnya dia merasa payah. Lese yang merasa berterima kasih dan berkhawatir pula bagi Hai Giyokoan, melihat keadaan pemuda itu, ia menjadi nekat dan ikhlas pula untuk gugur bersama seorang kawan sejati yang baru dikenalnya ini. Begitulah pihak Kiyosiki yang kembali berada di atas angin, garis kepungan mereka mulai sempit pula. Pada saat yang gawat itu, tiba-tiba terdengar suara suitan orang yang nyaring panjang memekakkan telinga. Kiyosiki yang terkejut, waktu ia memandang ke sana, tertampak seorang kakek berjubah hijau telah berada di dekat situ. Kakek berjubah hijau ini bukan lain daripada Oh Hang Tochuk Kiyong Chow Bun. Munculnya secara mendadak ini membikin Kiyosiki yang bernam terperanjat. Lantaran tidak kenal maksud kedatangannya, Giyokoan juga tergetar oleh kedatangan Oh Hang Tochuk itu. Ha, 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 kedatanganku ini sungguh sangat tepat waktunya seru Oh Hang Tochuk dengan tertawa. Hi, hi, ilmu silat Beng Siat Tochuk yang tiada bandingannya, kepandayan Kiyong Heng dan Cheong Heng yang maha hebat, semuanya sangat berharga untuk ditonton. Hi, hi, ha, ha, sungguh beruntung sekali aku dapat menyaksikan tontonan bagus ini. Dia anggap pertarungan mati-matian antara kedua pihak itu sebagai tontonan yang menyenangkan, nadanya seakan-akan dia hanya ingin menonton saja dan tidak membantu pihak manapun juga. Kiyosiki yang cukup kenal Wata Oh Hang Tochuk yang culas dan ganas, semula dia terperanjat oleh kemunculannya itu, Ia menjadi khawatir kalau iblis itu membantu Beng Siat Tochuk mengingat mereka ada hubungan persahabatan yang kekal, jika demikian halnya, maka pihaknya bernam pasti akan celaka. Tapi ia menjadi lega mendengar nada Oh Hang Tochuk yang tidak bermaksud membantu salah satu pihak itu, ia pikir asalkan Oh Hang Tochuk hanya menonton saja, maka kemenangan pasti berada di pihaknya. Namun segera terpikir oleh Kiyosiki yang, jangan-jangan iblis tua yang culas ini sengaja membiarkan kami dua pihak dalam keadaan payah dan hancur, habis itu dia yang menarik keuntungan nanti. Dalam pada itu Lese yang telah berseru kepada Oh Hang Tochuk, Kiyong Pepek, kau jangan cuma menonton belaka. Tapi pada waktu itu Kiyosiki yang juga berseru, Oh Hang Tochuk, pada zaman ini hanya kepandayan Beng Siat Tochuk saja yang dapat dijajarkan dengan kau, apakah kau tidak ingin menjagoi dunia dengan menumpasnya pada kesempatan yang bagus ini? Oh Hang Tochuk hanya tertawa saja dan tidak menanggapinya, katanya, ehem, boleh juga perhitunganmu yang muluk-muluk ini. Cuma aku masih harus menimbangnya lebih dulu, entah usulmu ini berharga tidak bagiku? Paman Kiyong, memangnya kau sudah lupa kira bagaimana berhasilnya Jit Set Chiang yang kau latih seru seyang pula dengan khawatir. Betapapun harus ingat hubungan baik kita dan jangan mau dihasut oleh mereka. Hi, hi, aku memang harus berterima kasih, memang ayahmu telah banyak membantu aku sehingga Jit Set Chiang berhasil ku yakinkan, jawab Oh Hang Tochuk dengan mendengus. Jangan sembelarangan omong, anak yang bentak Beng Siat Tochuk. Kiyong Heng, kau tentu kenal wataku yang tidak ingin menerima budi kebaikan orang. Jika kau mau membantu aku, kebaikanmu akan ku terima, tapi hal ini harus timbul dari lubuk hatimu sendiri secara sukarela, sekali-kali aku tidak memaksa kau berbuat demikian. Tapi kalau kau berbalik hendak mencelakai aku pada kesempatan ini, maka aku pun tidak nanti bertekuk lutut padamu. Keucapan Beng Siat Tochuk ini cukup angkuh, tapi dibalik keangkuhan ini pun bernada mengharapkan bantuan Oh Hang Tochuk. Cepat Kiyo Siki yang berseru pula, Oh Hang Tochuk, asalkan kau membantu pihak kami, maka setiap benda yang berada di Beng Siat Tochuk ini adalah bagianmu semua, sedikitpun kami tidak akan mengambilnya, yang kami inginkan cuma jiwa Lekim Leong melulu. Selain itu kami bersedia pula mempersembahkan dua kapal barang-barang berharga bagimu. Ha, 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 tidak sedikit jumlahnya hadiah yang kau sediakan bagiku ini seru Oh Hang Tochuk dengan tertawa. Paman Kiong, apakah kau ingin tahu jejak anak perempuan mulai siyang ikut berseru? Apakah kau juga ingin tahu berita yang menyangkut kitab pusaka ilmu racun yang kau harapkan itu? Oh, barangkali inilah suapan yang kau hendak berikan padaku bukan kembali Oh Hang Tochuk bergelak tertawa. Hi, hi, mengenai kedua hal itu, ya, bagiku memang sangat penting sampai di sini, tiba-tiba sorot matanya beralih ke arah Hai Giyokoan, lalu katanya pula dengan tertawa, ehm, kepandaian bocah ini lumayan juga, tidak tersangka jiwanya bisa selamat setelah terkena Jitsat Chiang. Cuma keponakanku seeng yang manis, ada suatu hal yang membingungkan aku. Di manakah bocah yang bersama kau tempoh hari itu? Kenapa sekarang sudah berganti bocah ini? Paman Kiong, lekas kau bantu membereskan kawanan bajak ini, habis itu baru dapat ku ceritakan padamu, seru seeng. Ku bantu kau membereskan mereka, tapi, nanti kawanmu yang baik ini berbalik akan menuntut balas padaku ujaroh Hang Tochuk dengan acuh-ta'acuh. Tidak, tidak bisa jadi kata seeng. Baik, untuk ini aku ingin dia berjanji sendiri padaku bahwa sesudah urusan beres, maka dia harus terserah padaku untuk mengaturnya kata Oh Hang Tochuk. Hai Giyokoan menjadi gusar, teriaknya, seorang laki-laki sejati lebih baik mati daripada bertekuk lutut minta ampun kepada orang. Jika kau takut aku menuntut balas padamu, maka kesempatan bagus ini boleh kau gunakan untuk membunuh diriku. Bagus, bagus. Sungguh lelaki sejati di ngusoh Hang Tochuk. Betul, begitulah memang tidak malu sebagai menantuku seru beng sia Tochuk. Karena masih sakit, setelah bertempur sekian lamanya keadaan Hai Giyokoan sudah payah, kini pikirannya sedang kacau, Kiyo Siki yang sedang menyerangnya pula dengan mencengkeram, cepat Giyokoan ayun pedangnya untuk menangkis, terang, pedang Giyokoan tergetar mencelat ke udara oleh tenaga pukulan musuh. Syukur pada saat berbahaya itu beng sia Tochuk telah memperlihatkan kepandainya yang maha hebat, dari samping ia kebut lengan bajunya, tubuh Giyokoan terangkat ke atas dan terlempar pergi beberapa meter jauhnya sehingga terhindar dari cengkeraman maut Kiyo Siki yang. Oh Hang Tochuk sempat melompat maju dan menangkap tubuh Hai Giyokoan sehingga pemuda itu tidak sampai terbanting ke tanah. Karena getaran tenaga pukulan lawan, keadaan Giyokoan sudah tidak sadar lagi. Lese yang terkejut dan berseru khawatir, Paman Kiong, kau boleh menonton dan tidak membantu kami, tapi jangan kau mencelakai dia setelah meletakkan Hai Giyokoan di sebelahnya dan menotok Hiatsu pemuda itu. Oh Hang Tochuk berkata, baiklah, leheng, mengingat hubungan kita, adalah pantas kalau aku membantu kau. Cuma untuk itu kau harus menerima suatu syaratku, bila mana nanti aku tanya sesuatu kepada sehing, dia harus menjawab sejujurnya dan tidak boleh bohong sedikitpun. Baik, Paman Kiong, aku berjanji, selas sehing. Sebaliknya Beng Sia Tochuk hanya mendengu saja, katanya, selama hidupku aku tidak suka diperas orang. Nah, kau dengar, Oh Hang Tochuk, orang ini tidak tahu kebaikan orang, lebih baik kau berdiri di pihak kami saja, seru Kiyo Si Kiang. Tapi mendadak Oh Hang Tochuk membentaknya, Kiyo Si Kiang, lekas kau enyah dari sini. Aneh, kenapa pikiranmu berubah mendadak seru Kiyo Si Kiang dengan bingung? Hektometer, persahabatanku dengan Let Su Chu masakah dapat kau pecah belah begitu saja? Kau dengar tidak kataku, lekas enyah dari sini bentak pula Oh Hang Tochuk. Berbareng itu ia terus menerjang ke tengah kalangan pertempuran, kontan ia menghwantam. Plok, kedua tangan beradu dengan keras, Oh Hang Tochuk terhuyung mundur dua tindak, sedangkan Kiyo Si Kiang hanya tergeliat saja, namun urat-urat hijau didahinya tampak menonjol besar. Tampaknya seperti Kiyo Si Kiang lebih unggul dalam gebrakan itu, tapi sebenarnya dia mengeluh dalam hati. Maklumlah, Kiyo Si Kiang menggunakan pukulan dasyatai Chiu Pijiu, dalam hal tenaga pukulan dia memang lebih kuat daripada Oh Hang Tochuk, tapi Jip Set Chiang lawannya itu berbisa. Kiyo Si Kiang telah menyambut pukulan berbisa itu secara keras lawan keras, keruan seketika dadanya terasa sesak dan mual, seperti orang yang makan kekenyangan dan mebuk, ingin muntah, tapi sukar ditumpahkan. Namun Lue Kang Kiyo Si Kiang juga cukup tinggi, setelah mengatur pernafasan dan mengerahkan tenaga dalam, akhirnya rasa sesak dan mual tadi dapat dipunahkan sebagian besar. Tapi dalam hati ia pun menyadari bahwa setelah menempur Beng Xia Tochuk sekian lamanya, baginya sekarang paling banyak hanya sanggup menahan tiga jurus serangan Jip Set Chiang musuh, lebih dari itu terang tidak mampu. Dalam pada itu Oh Hang Tochuk telah membalik ke sana, pukulannya dilontarkan ke arah Chiang Bupa. Cepat Chiang Bupa angkat boneka tembagainya untuk menangkis, ia pikir betapapun lihainya pukulanmu yang berbisa juga tak dapat mencapai tubuhku. Tak terduga meski Jip Set Chiang yang berbisa itu memang tidak mengenai tubuhnya, namun angin pukulan yang berbau amis memuakan itu telah menyambar ke mukanya, padahal kekuatan Chiang Bupa lebih lemah daripada Kiyo Si Kiang, terpaksa ia menahan napas agar tidak menyedot hawa berbisa itu. Dalam keadaan demikian tentu saja ia sangat payah, dengan ketakutan lekas Chiang Bupa melompat keluar kalangan dan menjauhi musuh, habis itu barulah dia menarik napas panjang untuk menghirup udara segar. Pada waktu dua jago utama pihak musuh sedang sibuk menghadapi Ohong Tochu, kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Beng Sia Tochu, ia membentak keras, sekali ulur tangannya, kontan dua orang tobak bawahan Kiyo Si Kiang kena dicengkeramnya laksana anak ayam saja, menyusul lawannya diputar terus dilemparkan sambil membentak, tiada harganya kubunuh kaum keroco macam kalian. Dengan begini barisan tempur musuh seketika kocar kacir, terpaksa Kiyo Si Kiang mundur teratur, katanya dengan menyeringai, baiklah, kami akan pergi dari sini seperti kehendakmu, harap kau memberi kelonggaran, Kiyong Tochu. Asal kau menurut aku, maka aku pun takkan membuat susah kau, nah, enyahlah kau kata Ohong Tochu. Setelah Kiyo Si Kiang dan begundalnya pergi, lalu Beng Sia Tochu berkata, Kiyong Heng, terima kasih atas bantuanmu. Ha, ha, kau tentu tidak perlu memaki diriku lagi, ujar Ohong Tochu dengan tertawa. Baiklah, aku pun mohon diri saja. Nanti dulu kata Beng Sia Tochu. Ada petunjuk apalagi tanya Ohong Tochu. Orang Shilai selamanya membedakan antara budi dan dendam secara tegas, tadi kau menyatakan perlu aku berjanji sesuatu, sekarang katakanlah. Ohong Tochu memandangnya sekejap, lalu berkata tak acuh, bukankah tadika sudah menolak menyanggupi syarat apapun? Soalnya aku memang tidak suka diperas orang pada waktu kepepet, kata Beng Sia Tochu. Sekarang kau telah membantu aku tanpa bicara mengenai syarat, untuk itu aku menjadi tidak enak sendiri dan pantas kalau membalas budimu. Terima kasih, ku kira tidak perlu, ujar Ohong Tochu. Habis itu mendadak ia berputar dan melompat ke sana, cepat sekali ia kempit tubuh Hai Giyok Hoan. Kau mau apa, Paman Kiyong? Lekas lepaskan dia seru Seiyong khawatir. Ha, ha, ha Ohong Tochu tertawa. Aku tidak perlu balas budi ayahmu. Tapi bocah ini ku rebut dari tangan maut Kiyo Si Kiang, adalah pantas jika aku membawanya pergi sesukaku. Dengan mengerut kening Beng Sia Tochu berkata, Kiyong Heng, kau telah membantu aku, untuk itu aku berterima kasih. Tapi kau hendak membawa pergi Hai Kong Chu, tindakan ini jelas kurang bijaksana, bagaimana kalau kau memberi muka lagi pada aku? Leheng, kau selalu tegas memberdakan budi dan denam, aku pun begitulah caranya, kata Ohong Tochu. Bocah si Hai ini ada sedikit sengketa dengan diriku, atas permintaanmu jiwanya dapat kuampuni, tapi aku harus mengurusnya di gua Ohong Tong, sedikit banyak dia harus merasakan penderitaan di sana. Ohong Tong adalah nama sebuah gua di pulau Ohong Tochu, suatu gua yang dalam dengan angin yang meniup dingin merasuk tulang, orang yang terkurung di dalam gua akan tersiksa lebih daripada alat siksa apapun. Keruan Lese yang menjadi khawatir, cepat ia berkata, Paman Kiong, aku kan sudah berjanji padamu, apa yang kau ingin tahu tentu akan ku beritahukan padamu asalkan kau tidak menyiksanya. Oh, jadi kau hendak berunding dengan aku kata Ohong Ochu. Baiklah, jika begitu aku dapat menurunkan sedikit harga yang ku pasang. Merasa sudah terjebak, tiada jalan lain terpaksa Beng Siah Tochu mencari akal lagi, jengeknya kemudian, Kiong Heng, kau tidak perlu banyak berlagak, boleh kau bicara terus terang saja, apa yang kau inginkan dariku? Coba jawab dulu, mengapa kau berkeras hendak membela bocah si Hai ini? Sebab dia adalah calon menantuku, bukankah sudah ku katakan tadi apa betul ucapanmu Ohong Tochu menegas? Soal menantu mana boleh yakui secara sembrono jawab Beng Siah Tochu dengan gusar. Ku kira menantumu bukanlah orang ini, apakah dia ini orang yang memakai nama palsu hengtukan, tapi nama aslinya Kong Sanbok jengek Ohong Tochu. Tempo hari Lese yang bersama Kong Sanbok kepergok oleh Ohong Tochu, agar terhindar dari keganasan Ohong Tochu, Lese yang pernah sengaja berlagak mempunyai hubungan istimewa dengan Kong Sanbok, bahkan memberi nama palsu hengtukan bagi Kong Sanbok. Dengan begitu barulah mereka terhindar dari kesulitan. Sekarang Lese yang menjadi kikuk mendengar pertanyaan Ohong Tochu, ia pikir jangan-jangan iblis ini sudah tahu duduknya perkara, jika demikian terpaksa aku harus bicara terus terang padanya. Beng Siah Tochu juga terkejut mendengar ucapan Ohong Tochu tadi, ia pun membatin, apakah mungkin dia sudah tahu aku bermaksud merebut bakal menantunya? Untunglah pemuda yang dipenujui anak yang sekarang bukanlah Kong Sanbok, aku menjadi enak untuk bicara, asalkan aku menyangkal pernah timbul maksud merebut menantunya, betapapun tidak dapat menuduh aku. Begitulah, dia lantas berlagak gusar, katanya, Kiong Heng, kau jangan sembelarangan omong. Puteriku sudah mengikat janji dengan Hai Kong Cu ini, tidak lama lagi mereka akan menikah. Apa betul begitu kata Ohong Tochu ragu-ragu? Baiklah, aku ingin mendengar sendiri dari Hai Kong Cu ini baru aku dapat percaya penuh. Lalu ia membuka hiatu Hai Giyokoan yang ditotoknya tadi dan bertanya padanya, Hai Siou Kok Cu, coba katakan, apa hubunganmu yang sebenarnya dengan Beng Siat Tochu? Padahal Hai Giyokoan yang berlatih Siou Yang Sinkeng sejak tadi sebenarnya ia sudah berhasil membuka hiatu sendiri yang tertotok, cuma saja tak diketahui oleh Ohong Tochu. Dengan sendirinya apa yang dicakapkan antara Beng Siat Tochu dan Ohong Tochu juga telah didengarnya semua. Maka Giyokoan menjadi serba salah, pikirnya, ayah Nonale sudah bertempur sekian lamanya, keadaannya tentu sudah payah, dia pasti bukan tandingan Ohong Tochu sekarang. Dia telah salah sangka aku sebagai bakal menantunya, tiada jalan lain, terpaksa aku pun mengakui untuk sementara saja. Maka waktu Ohong Tochu mengulangi lagi pertanyaannya, Giyokoan pura-pura baru siuman kembali, lalu mendadak berlari ke arah Beng Siat Tochu sambil berseru, Ayah Mertua, tolonglah menantumu ini. Mendengar kata menantumu ini, wajah lese yang menjadi merah, tapi hati terasa senang. Beng Siat Tochu bergelak tertawa kepada Ohong Tochu, nah, kau dengar tidak? Baik, jika begitu cukuplah kalau kau menyanggupi satu urusanku, kata Ohong Tochu. Urusan apa, katakanlah hujar Beng Siat Tochu. Sekarang belum teringat olahku, nanti akanku katakan sesudah ku tanyai anak perempuanmu, kata Ohong Tochu. Lalu ia berpaling kepada Lese Yeng, bocah yang mengaku Si Heng itu apakah Kong Sanbok adanya. Kalau sudah tahu, perlu apa kau tanya pula jawab Si Heng. Kenapa kau mendusai aku tanya Ohong Tochu. Paman Kiong, justru tindakanku itu demi kepentinganmu apa maksudmu. Ketahuilah bahwa Enci Kim Hun sudah bertemu dengan Kong Sanbok dan telah saling mengaku suami istri. Bahwasannya engkau hendak membuat susah akal menantu sendiri, hal ini juga telah diketahui Enci Kim Hun. Maka dari itu Paman Kiong ku anjurkan agar engkau suka memikirkan kepentingan anak perempuan sendiri, janganlah melakukan hal yang merugikan orang dan merugikan diri sendiri. Hektometer, urusanku sendiri tidak perlu kau ikut campur, jenge Ohong Tochu. Sekarang katakan sejujurnya, kemana perginya mereka berdua? Mereka telah berangkat ke Kim Kehnia, tutur Seng. Diam-diam Ohong Tochu mengeluh, ternyata betul Kim Hun juga terseret oleh Kong Sanbok dan menggabungkan diri ke Kim Kehnia sehingga berdiri di pihak musuhku, urusan menjadi serabarunya menjadinya. Demikian pikirnya. Maklumlah, sesudah mengetahui pemuda yang mengaku Siheng sebenarnya adalah Kong Sanbok, maka timbul sedikit harapan Ohong Tochu. Semoga berita yang didengarnya itu tidaklah betul, dengan demikian dia dapat memungut mantu Kong Sanbok menurut rencana semula. Justru alasan inilah maka dia sengaja memaksa Hai Giok Hoan mengaku sendiri sebagai menantu Beng Sia Tochu. Nah, Paman Kiong, apalagi yang hendak kau tanyakan padaku kata Siheng. Kitab pusaka ilmu racun keluarga siang itu jatuh di tangan siapa? Tadi kau bilang mengetahui hal ini, tanya Ohong Tochu. Terus terang, kitab itu jatuh di tangan iblis tua sebunbok ya, kata Siheng. Ohong Tochu menjadi sangsi, katanya, keluarga siang tidak punya anak lelaki, mengapa kitab pusaka itu tidak diwariskan kepada Kong Sanbok sebagai cucu luar, tapi malah jatuh di tangan sebunbok ya? Hal ini aku pun tidak tahu apa sebabnya, ujar Siheng. Dari mana pula kau mendapat tahu bahwa kitab itu berada di tangan sebunbok ya? Luka yang dideritanya adalah luka Hoa Hiatu, kata Siheng sambil menunjuk Hai Giok Hoan. Hal itu terjadi sesudah lukanya terkena jatuh siangmu itu sudah hampir sembuh, lalu dia dilukai oleh Dye Upo, murid sebunbok ya. Apa betul ceritamu kata Ohong Tochu? Mendadak ia melompat maju terus mencengkeram Hai Giok Hoan. Lepaskan dia bentak Beng Siatocu sambil melontarkan suatu pukulan keras. Tapi Ohong Tochu sempat membaliki sebelah tangannya sehingga serangan Beng Siatocu itu dipatahkan, kedua orang sama-sama tergetar mundur dua-tiga tindak. Diam-diam Ohong Tochu mengakui kelihayan Beng Siatocu, sesudah bertempur sengit sekian lamanya ternyata tenaga serangannya masih begini kuat. Sebaliknya Beng Siatocu tidak berhasil mencegah tertawannya Hai Giok Hoan, iapun insyaf dirinya saat ini pasti bukan tandingan Ohong Tochu, maka katanya sambil mendengus, Hektometer, bila kau bermaksud menculiknya pada saat orang sedang payah, biar aku korbankan beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini juga akan kuhalangi kau pergi dari Beng Siatocu ini. Ucapan Beng Siatocu sesungguhnya bukanlah gertak sambal belaka, kalau saja dia menjadi nekat dan sengaja mengadu jiwa, biarpun akhirnya dia tewas oleh Jitsat Chiang, tapi Ohong Tochu sendiri pasti juga tak terhindar dari luka parah. Leheng, nyata kau telah salah sangka, ha, 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 kata Ohong Tochu dengan tertawa. Lalu ia merabah luka Hai Giok Hoan, diam-diam ia menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh pemuda itu, terasa telapak tangannya menjadi panas, menyusul lantas terasa kaku. Ya, betul, dia memang terluka oleh Hoa Hiatou, kata Ohong Tochu. Habis itu lantas melepaskan Hai Giok Hoan. Kini Beng Siatocu baru tahu bahwa tindakan Kiong Chowbun alias Ohong Tochu itu bertujuan membuktikan perkataan Lese yang saja. Nah, menantumu sudah kuserahkan kembali, tapi apa yang kau ucapkan tadi harus kau pegang teguh, kata Ohong Tochu. Bilakah orang silai pernah menjilat kembali luda sendiri jawab Lekim Liong alias Beng Siatocu. Kau ingin aku menyanggupi apa, lekas katakan. Dalam waktu setahun kau harus menyelesaikan suatu urusan bagiku, kata Ohong Tochu. Baik, asal aku mampu melaksanakan pasti akan kulakukan, jawab Beng Siatocu. Andaikan tidak mampu melaksanakannya juga pasti akan kulakukan sebisa mungkin. Nah, puas tidak tahu. Bagus, aku percaya kepada ucapanmu, kata Ohong Tochu. Cuma batas waktunya tetap diperlukan. Sebenarnya bagaimana urusannya? Coba katakan lebih dulu, kata Beng Siatocu. Dalam waktu yang kuberikan itu, kau harus merebut kembali bagiku kita pusaka ilmu racun keluarga siang yang kini berada di tangan Sebumbok, yaitu kata Ohong Tochu dengan perlahan. Diam-diam Beng Siatocu menimbang, kepandaian Sebumbok ya bukanlah kelas kampungan, apalagi kabarnya dia berkomplot pula dengan Cukiubok, maka aku harus bersedia menghadapi mereka berdua sekaligus. Urusan ini benar-benar tidak mudah dilaksanakan. Tapi kata-kata sudah diucapkan, kalau tidak sanggup berarti akan kehilangan pamor. Sedang ragu-ragu, terdengar Ohong Tochu menjengek, leheng, ilmu silatmu tiada bandingannya, masakah kau takut kepada tua bangka macam Sebumbok ya itu? Karena dibakar, hati Beng Siatocu menjadi panas, katanya dengan gusar, kau tidak perlu membakar, pendek kata urusanmu ini pasti akan kulaksanakan. Hanya saja batas waktu setahun rasanya agak sempit sedikit. Baik ku beri waktu dua kali lipat, jadi dua tahun, kata Ohong Tochu. Selewatnya dua tahun aku akan berkunjung pula ke sini. Nah, sekarang aku mohon diri dulu. Sesudah Ohong Tochu pergi, berkatalah Leseyeng, ayah, Sebumbok ya sekarang adalah jago kepercayaan kawan agung kerajaan Mongol, urusan ini mungkin sangat sulit terlaksana. Apa yang sudah ku katakan harus kulakukan, betapapun sulitnya juga mesti kulaksanakan, kata Beng Siatocu. Diharap saja dalam waktu dua tahun ini aku takkan terganggu oleh penyakit Chowhwe Ejipmo. Ku kira takkan terjadi. Hanya luka hai to aku hendaklah ayah suka menyembuhkan, kata Seing. Beng Siatocu lantas pegang nadi hai Giyokhoan dan dapat merasakan siow yang sin keng yang dilatih pemuda itu sudah mempunyai dasar yang kuat, ia menjadi girang dan berkata, sungguh mudah sekali, dalam waktu sebulan aku jamin kesehatannya akan pulih kembali. Terima kasih, Tuchu, kata Giyokhoan. Kalian ayah dan anak begini baik padaku, sungguh aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sekarang kita sudah anggota sekeluarga, tidak perlu lagi kau mensungkan padaku, kata Beng Siatocu. Sekarang juga akanku bantu kau menyembuhkan lukamu, bisa jadi kelak aku pun perlu minta bantuanmu. Bila Tzu, Gau, ayah mertua, memerlukan tenagaku, terjun ke lautan api atau air mendidih juga tak berani ku tolak, kata Giyokhoan. Beginilah baru mirip ucapan sesama anggota keluarga sendiri, ujar Beng Siatocu dengan tertawa. Diam-diam ia sangat girang, pikirnya, jika aku dapat memperoleh ajaran lewekang aliran baik dari dia, maka rintangan Chow Hwe Ejipmo yang ku takuti mungkin sekali dapat dihindarkan. Dalam pada itu kawanan hamba yang tadi bersembunyi di semak pepohonan sana keluar dan mengucapkan selamat kepada Seng Tujuh, beberapa orang di antaranya lantas mendekati Giyokhoan untuk memayangnya ketika melihat pemuda itu kelihatan letih. Kalian tidak perlu mengganggu dia, aku sendiri dapat merawatnya, kata Seng. Sebaiknya kalian menyiapkan saja sebuah kamar bagi Tuan menantu kalian ini, ujar Beng Siatocu dengan tertawa. Nah, anak eng, ku serahkan dia padamu, aku sendiri juga ingin mengasoh dulu. Kawanan budak itu paham maksud Seng majikan, mereka membiarkan Seng memayang Giyokhoan berjalan di depan, lalu mereka mengikut dari belakang dalam jarak rada jauh. Sesudah Seng membawa Giyokhoan menyusuri jalanan sepi yang penuh bunga-bungaan, dengan muka bersemu merah dia berkata, Hai to aku, kau tentu tidak marah padaku bukan? Giyokhoan melengak seperti tidak paham ucapan si Nona, katanya, aku justru harus berterima kasih padamu, masakah malah marah padamu, kenapa mesti marah? Dengan tergagap Seng berkata, tadi ayah salah sangka, kita. Sehingga terpaksa aku mengakui secara diam-diam. Hal ini tentu tidak pantas, apakah kau marah padaku? Baru sekarang Giyokhoan paham apa yang dimaksud si Nona, katanya, Oh, kiranya kau maksudkan hal ini. Mengenai hal ini yang kurang pantas sebenarnya adalah diriku. Entah, entah bagaimana pula dengan pikiranmu berkata sampai di sini, tanpa terasa mukanya menjadi merah juga. Dengan menunduk Seng menjawab lirih, Hai to aku, janganlah engkau menertawai diriku tidak tahu malu, wata ayah yang keras ai, jika beliau mengetahui kita telah berdusa padanya, mungkin, mungkin gak akan membunuh kau atau sedikitnya mengusir kau. Maka aku pikir sebelum penyakitmu sembuh, biarlah kita, kita untuk sementara mengaku sebagai-sebagai bakal suami istri saja. Hati Giyokhoan berdebar-debar, waktu ia melirik si Nona, dilihatnya butiran air matuh berlinang di sudut matanya dan sedang melirik pula kepadanya dengan rasa malu dan cemas pula menantikan jawabannya. Giyokhoan sendiri adalah pemuda yang berperasaan halus, betapapun ia menjadi terharu, katanya, Nona Le, kau begini baik padaku, mungkin selama hidupku ini sukar membalas budimu. Kalau saja kau tidak-tidak mencela diriku, biarlah kita, kita. Tanda petik. Kita kena pasir yang menegas dengan suara yang hampir tak terdengar. Giyokhoan menjawab dengan tabahkan hati, biar kita menjadi-menjadi suami istri sesungguhnya saja. Apa-apa kau takkan menyesal, kata si yang dengan wajah merah. Tidak, aku justru khawatir tidak sesuai menjadi suamimu, sahut Giyokhoan. Dan tanpa terasa si Nona telah dirangkulnya perlahan. Jangan, nanti ditertawakan oleh pelayan, silakan kau mengasuh dulu, malam nanti akan ku jenguk kau, kata Seng. Rupanya mereka sudah dekat dengan kamar yang disediakan untuk H. Giyokhoan, dua orang pelayan perempuan tampak berdiri di depan pintu menyambut kedatangan mereka. Dengan rasa malu dan gembira pula Lese yang lantas pesan kedua pelayan itu untuk merawat Giyokhoan sebaik-baiknya, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Sesudah tenang, Giyokhoan merasa seperti habis mimpi saja, pikirnya, sungguh mimpi pun tidak pernah ku duga akan kejadian ini. Tetapi aku takkan menyesal lalu bayangan Hong P. W. Eng berkelebat dalam benaknya, pikirnya pula, P. W. Eng sudah rukun kembali dengan Kok Siaw Hong, mereka memang ada janji perkawinan, maka tidak pantas jika aku menaruh harapan padanya. Hanya entah bagaimana nanti dengan nasib perjodohan Moai Moai? Rasanya Seiyang pasti tidak membohongi aku, dia bilang Moai Moai sudah ikut orang sisin itu ke Kang Lem, A. I., hal ini pun tidak pernah ku duga sama sekali, semoga dia tidak tertipu orang. Kalau di Beng Siatuhai Giyokhoan sedang menguatirkan adik perempuannya dan memikirkan Hong P. W. Eng serta Kok Siaw Hong, maka di Kim Kehnia juga terjadi hal yang sama, Kok Siaw Hong dan P. W. Eng juga sedang menguatirkan Giyokhoan dan Giyokun. Sementara itu Kok Siaw Hong dan Hong P. W. Eng memang sudah berada di Kim Kehnia, pada hari pertama setibanya mereka di sana, seketika mereka menemui adegan yang serba salah dan serba kikuk. Sebagai Lok Lim Beng Cu, dengan sendirinya di pangkalan Hong Lai Mo Li berkumpul tidak sedikit orang gagah dunia Kang O, di antaranya banyak pula yang pernah ikut mengepung Pek Hoa Kok dahulu. Kedua budak tua Han P. W. Eng, yaitu Tianit Goan dan Liok Hang, serta Liu Biao, si golok emas yang pernah bertempur melawan Kok Siaw Hong juga berada di situ. Keruan saja mereka heran melihat kedatangan Hong P. W. Eng disertai Kok Siaw Hong, tapi sesudah heran, segera mereka menjadi gembira. Dengan bergelak tertawa Liu Biao lantas berkata, kiranya kalian berdua sudah rukun kembali, sungguh kami ikut bergirang, apa yang sudah terjadi tempoh hari hendaklah dianggap tidak ada saja. Lui Siok Siok, janganlahkah salah paham, kata P. W. Eng dengan muka merah. Salah paham apa ujar Liu Biao dengan tertawa. Dapat menginsyafi kesalahan adalah perbuatan yang terpuji. Kok Siaw Hiap tidak malu sebagai seorang yang bijaksana, kalau dia sudah mau berpaling ke sini, kenapa mesti salah paham padanya? Lui Siok Siok, bukan itu maksudku. Tanda petik. Lalu apa maksudmu selalu Liu Biao sebelum P. W. Eng menjelaskan lebih lanjut? Tapi Kok Siaw Hang telah menyenggolnya perlahan, maka P. W. Eng tidak segera berkata pula, ia pikir kalau urusan itu dibicarakan begitu saja tentu akan menyinggung harga diri Kok Siaw Hang. Maka sesudah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata pula, Lui Siok Siok, urusan yang sudah lalu hendaklah jangan diungkit lagi, yang penting sampai saat ini nasib ayahku belum diketahui, maka kedatanganku ini adalah untuk minta bantuan kepada Liu Liayak. Apa katamu seru Liu Biao kaget? Ilmu silat ayahmu maha tinggi, mana bisa mengalami sesuatu di luar dugaan? Ceritanya terlalu panjang, biarlah kututurkan nanti sesudah bertemu Liu Liayak, kata P. W. Eng. Hang Leng Mo liliu jin Yeau memang memerlukan pembantu wanita yang berkepandayan tinggi, maka kedatangan Hong P. W. Eng sudah tentu sangat menyenangkan dia. Apalagi nama Kok Siaw Hang akhir-akhir ini juga sangat menonjol di dunia Kang O, ia menjadi tambah girang setelah mengetahui pemuda itu adalah bakal suami Hong P. W. Eng. Ia pun menyatakan akan bantu mencari tahu jejak ayah P. W. Eng. Sejak itulah Kok Siaw Hang dan Hong P. W. Eng lantas tinggal di Kim Kehnia, karena suaminya sedang pergi ke Kilian San bersama Bu Lim Tian Kiao, maka Hang Leng Mo li mengajak P. W. Eng tinggal sekamar dengan dia, sedang Kok Siaw Hang tinggal di bagian luar. Sudah tentu Hong P. W. Eng banyak mendapatkan petunjuk ilmu silat Hang Leng Mo li selama tinggal bersama itu. Suatu hari setelah P. W. Eng berlatih pedang bersama Hang Leng Mo li, tiba-tiba Hang Leng Mo li bertanya padanya, konon ilmu pedang sincap sikoh sangat aneh dan sukar diukur, kau pernah menyaksikan kepandainya, apakah benar kenyataan sesuai dengan berita yang tersiar itu? Sungai mana dapat dibandingkan laut, bukit mana dapat dibandingkan gunung ujar Han P. W. Eng. Aku memang pernah terkesiap oleh ilmu pedang sincap sikoh yang sukar diukur itu, tapi kini bagiku kepandainya sudah tidak ada artinya lagi, dibalik ucapannya itu dia menyemakan sincap sikoh sebagai sungai dan bukit, sedang Hang Leng Mo li disamakan sebagai laut dan gunung. Dengan tertawa Hang Leng Mo li berkata, kau terlalu tinggi menilai diriku, sesungguhnya sincap sikoh juga seorang lawan yang tidak boleh dipandang enteng. Kabarnya dia mempunyai seorang keponakan dan pernah datang ke sini tanya Hang P. W. Eng. Apa kau maksudkan sinleong sing? Aku justru sedang memikirkan soal ini. Apa kau pernah bertemu dengan sinleong sing? Tidak, ku dengar dia adalah murid pewaris Bulim Beng Cu daerah Kang Lem Bun Yat Hoan. Benar, kedatangannya tempoh hari juga atas perintah gurunya itu untuk mengadakan kontak dengan aku dan berunding tentang kera bagaimana menghadapi tartar Mongol bersama. Sincap sikoh adalah orang yang tidak jelas antara baik dan jahat, sebaliknya keponakannya itu adalah murid dari golongan baik. Cuma aku tidak tahu dia terpengaruh oleh bibinya atau tidak, maka aku menjadi rada ragu untuk percaya padanya. Kalau Bun Tai Hiap mengangkat dia sebagai murid pewaris, ku kira tentu dapat dipercaya, ujar P. W. Eng. Dalam hati ia pun pikir kalau Hai Giok Kun benar menyerahkan dirinya kepada pemuda itu, maka pilihannya tentu orang yang dapat dipercaya. Setelah merenung sejenak, lalu Hang Le Moli berkata pula, belum lama aku menerima kabar bahwa tiga jurusan pasukan Mongol yang menyerbu negeri Kim mendadak berhenti dan tidak bergerak lebih lanjut, sebaliknya ada suatu pasukan istimewa yang menyerbu wilayah Song kita, Tio Soan, Panglima di kota Ketiu telah gugur sebagai kusuma bangsa. Selain itu bajak sungai di Tiangkeng yang terkenal, Su Tianti, kabarnya juga telah bersekongkol dengan pihak Mongol, situasi daerah Kanglem. Menjadi genting, maka aku sedang mempertimbangkan akan mengutus satu orang untuk mengadakan kontak dengan Bun Tai Hiap, sekalian mencari kabar di sana. Apakah sudah ditentukan calon utusannya tanya P. W. Eng. Sementara belum ada calon yang paling setimpal, kata Hanglemoli. Tiba-tiba timbul suatu gagasan dalam benak Han P. W. Eng, tapi lantaran ada urusan lain, maka Hanglemoli tidak membicarakan lebih lanjut dengan dia. P. W. Eng pikir biarlah nanti saja dibicarakan lagi kalau sudah bertemu dengan Siaw Hong. Saat itu kok Siaw Hong sedang mondar-mandir kesepian di bawah pepohonan yang rindang di belakang gunung sambil melamun. Kok Siaw Hong bukan lelaki yang mudah berubah pikiran, dia pernah bersumpah setia bersama Hai Giyokun, biarpun orang mengatakan Giyokun telah jatuh ke dalam rangkulan pemuda lain dan sedang menuju ke Kanglem bersama Sin Leong Sing, namun cintanya terhadap Nona itu masih tetap belum terlupakan. Di lain pihak perasaannya terhadap Han P. W. Eng yang penuh kegetiran, sejak dia mengenal Han P. W. Eng dari dekat, selain timbul hormat dan sukanya kepada Nona itu, tapi terkandung pula rasa penyesalan yang mendalam. Pernah juga timbul pikirannya buat memulihkan ikatan jodohnya dengan Han P. W. Eng, tapi hal ini timbul karena maksudnya hendak menebus dosa atau dia benar-benar sudah mengalihkan cintanya dari Hai Giyokun kepada Han P. W. Eng? Soal ini pernah juga berulang ia tanyakan kepada dirinya sendiri, tapi ia sendiri pun merasa kabur dan rada bingung untuk menjawabnya. Apalagi sikap Han P. W. Eng yang tampaknya seperti mesra dan terkadang dingin pula, hal ini tentu saja membuatnya maskul. Begitulah selagi bayangan Hai Giyokun dan Han P. W. Eng timbul tenggelam dalam benaknya serta mengusutkan pikirannya, tiba-tiba ia mendengar orang memanggilnya. Waktu ia menoleh, kiranya Han P. W. Eng adanya. Kok to aku, tampaknya kau sedang melamun, apa yang sedang kau pikirkan tegur P. W. Eng dengan tertawa? Ah, tidak jawab siyao-hau dengan muka rada merah. Kau tidak memikirkan apa-apa, aku berbalik sedang memikirkan sesuatu, ujar P. W. Eng dengan tersenyum. Kau sedang memikirkan soal apa tanya siyao-hau? Kupikirkan Nci Giyokun, kata P. W. Eng. Aneh, tanpa sebabmu sabab mengapa kau teringat kepadanya tanya siyao-hau heran. Kok to aku, bicara sejujurnya, kau sendiri ingin bertemu dia atau tidak tanya P. W. Eng? Siyao-hau menghela nafas, katanya, urusan sudah lalu, pikiran pun sudah berubah, buat apa diungkit lagi? Dia mengira aku sudah mati, bila aku mencari dan menemui dia, tentu malah akan menambah kesukaran baginya. Dengan tulus hati Han P. W. Eng berkata, kabar orang belum tentu betul, sebelum kau bertemu dengan dia, mana bisa jelas duduknya perkara? Kok siyao-hau menjadi ragu-ragu, ia pikir jangan-jangan si nona sengaja hendak memancingnya. Katanya kemudian, ya, sesungguhnya memang ingin bertemu juga, tapi kini mungkin bukan saatnya yang tepat. Tidak, justru lantaran dia mengirakah sudah meninggal, maka kau perlu menemui dia selekasnya, kata P. W. Eng. Jika, jika, ah, kau sendiri adalah orang pintar, tidak aku katakan tentu kau pun paham. Memang kok siyao-hau paham maksudnya, jikalau Hai Giokun masih cinta padanya, maka munculnya tentu bisa menjernihkan kesalahpahaman, sebaliknya kalau Hai Giokun benar sudah berubah pikiran, maka setelah bertemu nanti segala sesuatu juga dapat dibikin jelas. Bukan mustahil P. W. Eng. mempunyai tujuan lain, yaitu setelah keadaan dapat dijernihkan, habis itu barulah si nona dapat menentukan akan menerima cintaku atau tidak. Demikian pikir siyao Hong. Sampai di sini tanpa terasa jantung siyao Hong berdebar, ia berpaling kepada Hong P. W. Eng. Katanya, kau benar-benar berpikir demikian? Namun, apakah wanggap urusan pribadi tidak boleh meninggalkan kepentingan negara tanya P. W. Eng. Baik, biar ku beritahu, justru urusan ini adalah urusan negara, urusan dinas. Aneh, masakah menyangkut urusan dinas segala tanya siyao Hong heran. Soalnya Liu Beng Cu sedang mencari seorang urusan untuk ditugaskan ke daerah Kang Lem, tutur P. W. Eng. Lalu ia pun menceritakan apa yang dibicarakan Hang Lei Moli itu dan menambahkan pula, ini adalah urusan yang penting, aku merasa kau adalah utusan yang paling tepat. Tapi bila kau tidak berani bertemu dengan Hai Giok Kun dan tidak mau ke sana, ini justru menandakan kau lebih mengutamakan urusan pribadi daripada kepentingan dinas. Kau tidak perlu memikin panas aku, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Biarlah aku akan memikirkannya lagi lebih teliti. Jika kau ke selatan dan lewat yang ciu, kau malah dapat sekalian menyambangi Hai Giok Hoan, kata P. W. Eng. pula. Entah lukanya sudah sembuh belum? Maka kau tidak perlu ragu-ragu lagi, baik urusan pribadi maupun dinas, adalah pantas kau terima tugas ini. Ya, kau anggap aku adalah calon yang tepat, tapi entah Liu Li Hiap sependapat tidak dengan kau, ujar Xiao Hong dengan tertawa. Asalkah sudah sanggup, sebentar akan kubicarakan dengan Liu Li Hiap dan besok juga kau dapat minta tugas padanya, kata P. W. Eng. Sebenarnya Hong Lei Moli sendiri juga pernah memikirkan kok Xiao Hong, cuma pemuda itu adalah tamu baru, ia merasa tidak enak hati untuk memberi tugas berat padanya. Sekarang dia sendiri yang minta diberi tugas, tentu saja sekali omong lantas jadi. Begitulah kok Xiao Hong lantas berangkat ke selatan dalam kedudukannya sebagai utusan laskar rakyat daerah utara. Saat itu kerajaan Kim sedang repot menghadapi serbuanan Mongol, maka pengawasan terhadap orang-orang Kang Hong menjadi longgar. Sepanjang jalan kok Xiao Hong tidak mengalami gangguan apapun. Suatu hari sampailah dia di Pek Hoa Kok, dengan perasaan bimbang pada kenangan lama Xiao Hong memasuki rumah keluarga Hlai. Dalam hati ia yakin akan segera bertemu dengan Giyok Hoan. Siapa tahu yang ada hanya seorang budak tua saja. Budak tua itu heran melihat Xiao Hong datang sendiri tanpa tuan putrinya, sebaliknya Xiao Hong juga tanya apa Hai Giyok Hoan belum pulang. Maka berceritalah si budak tua tentang apa yang telah terjadi, akhirnya dituturkan bahwa berhubung suasana perang yang genting, maka Nona yang membantu Hai Giyok Hoan menghalau musuh itu telah membawa pergi pemuda itu untuk menyembuhkan lukanya. Siapakah Nona yang kau ceritakan itu tanya Xiao Hong heran. Katanya dia juga kawan baik Xiao Hong kami, namanya Lese Yering, tutur. Si budak tua. Tampaknya Nona itu sangat baik kepada Xiao Hong kami, ku yakin dia bukan orang jahat, harap kok Xiao Hong jangan khawatir. Di mana tempat tinggal Nona le itu tanya Xiao Hong? Entah, dia tidak bilang, aku pun lupa tanya, jawab si budak tua. Tapi dia mengatakan akan mengantar pulang Xiao Hong kami bila mana lukanya sudah sembuh. Diam-diam Xiao Hong heran akan tingkah laku Lese Yering yang diceritakan itu. Maka ia pun mohon diri dan melanjutkan perjalanannya. Menjelang lohor, sampailah dia di tepi sungai. Tertampak permukaan Tiang Kang, sungai panjang, yang tezek yang, yang luas dan gelombang yang bergelap lar itu, tiada sebuah perahu pun yang tertampak. Diam-diam Xiao Hong mengeluh. Ia coba menyusuri tepi sungai, agak lama kemudian tiba-tiba dilihatnya di tengah semak-semak rumput sana ada sebuah sampan, tukang perahu yang sudah tua kelihatan sedang teridur. Loh Kong Kong, kakek, tolonglah, harapkah seberangkan aku ke sana, seru Xiao Hong. Tukang perahu tua itu kucek-kucek matanya sambil menggeliat, dengan kemalas-malasan ia memandangi kok Xiao Hong sejenak, kemudian menjawab dengan rada heran, Chuan bermaksud menyeberang sungai. Benar, tolonglah jawab Xiao Hong.